Anak pendekar jilid 10. Pemilik kedai berkata lebih lanjut, temanmu itu adalah orang yang sudah lama ku kagumi, tak pernah disangka olahku kemarin aku bisa melihatnya sayang aku tidak tahu namanya, kau boleh memberitahu kepadaku? N. Y. Hoa Heran, katanya, sudah lama kau mengaguminya. Jadi dia sudah lama ternama di daerah Tibet ini? Siapakah dia? Kenapa kemarin kau tidak tanya langsung kepadanya? Dia seorang maling yang punya kepandayan luar biasa, bintang penolong keluarga miskin orang-orang Tibet kami, demikian tutur pemilik kedai. Sering aku mendengar kisah tentang darinya, tapi lantaran tidak pernah melihatnya, kesempatan baik kemarin ku abaikan lagi, tapi ku dengar dia tidak suka orang tahu siapa dirinya, aku khawatir salah tanya, maka tak berani aku tanya kepadanya. Kenapa dikatakan sebagai bintang penolong orang-orang miskin tanya N. Y. Hoa? Pemilik kedai mengisi penuh secangkir teh susu, katanya dengan tertawa, kau kan teman baiknya, kok tidak tahu? Terus terang, aku pun baru kenal beberapa hari. Dia tidak pernah menceritakan pengalaman hidupnya, namapun tidak diberitahukan kepadaku. Betul, sepak terjang temanmu itu memang aneh. Bahwa dia mau membantu kau pasti kau pun seorang baik? Biarlah ku ceritakan kepadamu. Sejak dua tahun yang lalu dia muncul di daerah Tibet kami ini. Tidak lama di sana-sini terdengar berita munculnya maling sakti. Banyak keluarga raja, hartawan, cuon tanah atau pemilik peternakan yang kehilangan barang, tapi banyak pula keluarga-keluarga miskin yang hidup serba kekurangan, begitu bangun tidur esok harinya menemukan kepingan uang perak di bawah bantalnya. Maling sakti ini tidak melulu menolong keluarga miskin yang tidak punya uang. Ada sebuah keluarga, yang lelaki bekerja sebagai penggembala ternak dari sebuah peternakan. Suatu hari datang serombongan serigala, untung dia sempat naik pohon hingga jiwanya selamat, tapi ada belasan kambingnya yang dimakan serigala pemilik ternak menghajar serta menuntut ganti rugi padanya, Sudah tentu dia tidak mampu mengganti maka pemilik ternak lantas merebut puterinya katanya untuk menjadi pelayan, sebagai ganti rugi. Pemilik ternak memang terlalu, belakangan maling sakti telah mengantar puterinya itu kembali ke rumah. Hari kedua setelah puteri orang itu direbut, waktu pagi itu dia membuka pintu ternyata puterinya sudah berdiri di ambang pintu. Puterinya bercerita dia bermimpi telah ditolong oleh malaikat, Haik Mega dibawa pulang, hanya sekejap tahu-tahu sudah tiba di depan rumah. Waktu itu baru terang tanah, begitu menurunkan dia, dia lantas menoleh ingin melihat wajah malaikat yang menolongnya tapi bayangannya sudah tidak kelihatan lagi. Dalam kolong langit ini jelas tiada manusia yang berbuat sehebat itu, maka dia mengira malaikat yang menolongnya tapi ayahnya tahu pasti maling sakti itulah yang telah menolong keluarganya. Apakah pemilik ternak tidak mengusut perkara itu lebih lanjut memang akan kulanjurkan. Tidak lama setelah puterinya pulang, pemilik ternak malah mengutus orangnya minta maaf kepadanya. Serta memberi ganti rugi sepuluh tahil perak karena perabot rumahnya rusak. Betulkah pemilik peternakan yang jahat dan kejam berbalik baik hati? Semua orang mereka reka. Tak lama kemudian salah seorang centeng peternak itu waktu pulang kampung menceritakan, ternyata malam itu si peternak telah kehilangan sesuatu. Coba terkad ternyata maling sakti sudah mencukur gundul rambut kepalanya, hari kedua waktu bangun tidur baru, dia tahu. Lalu menemukan ancaman maling sakti, jikalau tidak minta maaf kepada pegawainya, jiwanya akan dicabut. Sungguh kasehan peternak itu, sepuluh tahil perak soal kecil, celakanya dia menjadi gundul, selama berbulan-bulan dia tidak berani keluar menemui orang. N. Y. O. Hoa tertawa geli, katanya, sungguh menyenangkan. Cuma hukuman terlalu ringan untuk peternak yang kejam dan jahat itu. Banyak lagi kebaikan dan pertolongan yang pernah dilakukan maling sakti itu kepada masyarakat, namanya semakin harum dan selalu menjadi bahan pembicaraan orang. Biar ku ceritakan pula satu kejadian. Dia ternyata pandai menyamar, setiap kali muncul dengan bentuk berbeda tapi dia paling suka menyadu laki-laki tirus yang kotor dan dekil, lebih jorok dari pengemis umumnya. Bila ketemu para Buddha atau tukang pukul dari keluarga kaya yang biasanya hanya menghina dan menindas rakyat kecil, maka orang itu pasti akan dihajar dan dipermainkan sampai dia merasa puas, yang celaka adalah majikan si tukang pukul itu pun akan tertimpa kemalangan. Maka selama dua tahun ini, para Buddha atau tukang pukul dari orang-orang kaya itu tidak berani lagi menindas rakyat kecil. Apakah dia tidak pernah memperhatikan orang baik? Umpamanya terhadap orang-orang yang suka jualan kecil-kecilan seperti dirimu ini. Kau pernah dengar dia makan tidak bayar bukan? Beberapa bulan belakangan ini memang sering ku dengar beberapa peristiwa habis makan tidak bayar, kebanyakan memang dia yang melakukan. Tapi kaya dia mempermainkan pedagang kecil ini berbeda dengan mempermainkan tukang-tukang pukul. Kedai-kedai atau warung-warung makan yang pernah mengalami kejadian itu, belakangan pasti menerima imbalan yang luar biasa. Imbalan yang luar biasa bagaimana? Malamnya dia pasti membayar berlipat dari rekening makanan yang pernah dia makan. Ada orang bilang dia sengaja mempermainkan orang untuk mencoba hatinya, bagi yang berhati baik pasti akan mendapat rejeki. Dari beberapa cerita kejadian ini, maka N.Y.O.H.O.A yakin bahwa laki-laki tirus itu pasti maling nomor dua, namun lega juga hatinya. Pikirnya, peduli salah satu yang mana dari kedua. Lociampu itu yakin memang sengaja mau menggodaku saja. Walau aku tidak tahu apa sebabnya dia mempermainkan aku, setelah kinyang, segera N.Y.O.H.O.A mohon diri. Bukan saja tidak mau dibayar, pemilik kedai malah menyiapkan sepotong ransum kering untuk bekal N.Y.O.H.O.A di perjalanan. Sebelum N.Y.O.H.O.A berangkat pemilik kedai berpesan, Ngkoh cilik, setelah kau melewati pegunungan Tongkala, ke depan lagi adalah padang rumput lugong. Di sana ada sebuah peternakan besar milik peternak jahat yang kuceritakan itu. Maka sepanjang jalan kau harus hati-hati. Lalu dia banyak memberi penjelasan seluk-beluk perjalanan yang akan dilewati N.Y.O.H.O.A. Terima kasih akan petunjukmu. Aku akan hati-hati, segera N.Y.O.H.O.A naik koda terus berpisah dengan pemilik kedai. Hari kedua dia memasuki pegunungan Tongkala. Salju beterbangan di angkasa, hawa di pegunungan teramat dingin. Lue Kang N.Y.O.H.O.A cukup tangguh maka dia tidak takut kedinginan. Maju lebih jauh mendadak terasa hawa di sini agak hangat, sayup-sayup didengarnya suatu suara seperti semiuran sesuatu, N.Y.O.H.O.A keheranan segera dia putar kudanya menuju ke arah datangnya suara, ternyata dia menemukan sumber air yang menyemprot deras. Di daerah Tibet memang banyak terdapat sumber air panas yang menyemprot deras sehingga menimbulkan pemandangan yang menakjubkan. N.Y.O.H.O.A tidak pernah melihat pemandangan seindah ini, sesaat dia berdiri melongot, pikirnya, di pinggir sumber air yang hangat ini, aku bisa tidurnya nyak menghilangkan. Tapi dia tidak bisa tidur. Soalnya elang lapar yang terbang di angkasa berputar-putar siap mengintip mangsanya. Waktu itu dia sudah hampir pulas, mendadak seekor elang besar menukik turun, untung dia belum pulas. Mungkin elang ini sudah kelaparan, N.Y.O.H.O.A disangkanya mayat, menukik turun hendak mematuk batok kepalanya. N.Y.O.H.O.A menggeliat hingga elang itu kaget, terbang ke udara serta berputar-putar pula setian lamanya. N.Y.O.H.O.A dongkol juga geli, maka dia pura-pura tidur tidak. Bergerak sekian lamanya. Elang itu terpancing, waktu dia menukik turun, mendadak N.Y.O.H.O.A mencabut pedang menimpuknya. Kontan elang itu jatuh dengan tubuh ditembus pedang. N.Y.O.H.O.A tertawa ringan, katanya sendiri, Malam ini aku bisa makan lezat dari daging elang bakar ini, setelah dicabut bulunya dia panggang burung elang itu di pinggir sumber air, malam itu dia makan jauh lebih kenyang dari biasanya. Habis makan dia sudah siap tidur, mendadak di depannya di tempat jauh seperti ada percakapan orang. Lekas N.Y.O.H.O.A mendekam mendengarkan suara. Didengarnya seorang berkata, Hi, kenapa hawa di sini mendadak hangat? N.Y.O.H.O.A melenggong, dia seperti kenal suara orang ini. Seorang lagi berkata, Lo Ting, memang nasibmu selalu baik. Suara orang ini lebih dikenal oleh N.Y.O.H.O.K.A, karena dia bukan lain adalah Ting Tiong Ai. Yang dipanggil Lo Ting bertanya, Bernasib baik bagaimana tanpa tujuan kita menemukan Bek Aing Chuan, sumber elang putih, yang hangat ini. Memangnya aku sudah kedinginan sampai gigi berkerutuk, syukurlah, nanti aku akan mandi air panas, Mandi keramas untuk menghilangkan sebal. Ya, kenapa kita selalu kebentur urusan sial? Aku ketemu pemuda yang berkepandayan tinggi. Kau kebentrok dengan copet, tidak sedikit barangmu yang dikuras olehnya. Milik pribadiku dikuras tidak jadi soal, celakanya dokumen-dokumen penting itu pun di copetnya pula. Tolong kau bantu aku mencari tahu, Jago golongan hitam yang mana mahir menggerayangi kantong orang? Setelah mendengar penjelasanmu, sepanjang jalan ini aku telah menimang-nimang, Aku yakin yang menguras kantong pasti maling nomor satu KWIHW etilo adanya. Seketika N.Y.O.H.A. sadar, Lo Ting yang satu ini bukan lain adalah pemimpin rombongan pedagang YAR, Tiga hari lalu menghajar laki-laki tirus itu. Tak heran maling sakti memperingatkan aku supaya tidak seperjalanan dengan mereka. Sekarang dia bersama Ting Tiong A.I., sudah pasti dia pun cakar alap-alap, demikian betin N.Y.O.H.A. Kalau benar dia itu KWIHW etilo, maka barang-barang itu tiada harapan lagi. Wah, aku kehilangan dokumen penting, dosaku amat besar, Bagaimana baiknya, Ting Tio aku tolong kau bantu aku mencari jalan keluarnya. Kau tidak usah khawatir. Kengpo pemilik peternakan di depan sana akan membantumu. Umpama benar KWIHW etilo yang mencuri dokumen itu, dia harus memberitahukan ke beberapa tempat itu. Asal kita lebih cepat tiba di Lhasa, urusan masih bisa ditolong. Setiba di Lhasa aku akan bantu kau. Terima kasih. Teng Tai Jin siapakah pemuda berkepandaian tinggi yang bentrok dengan kau orang Siting ini agaknya penjilat besar, setelah Teng Tiong A.I. menyatakan sedia membantu, panggilan Teng Toa kok kini dia uban menjadi Teng Tai Jin. Bocah itu si N.I.O. bernama Hoa. Kau tahu atau pernah melihatnya? Hari itu aku juga bertemu pemuda si N.I.O., entah orang yang sama, lalu dia gambarkan wajah N.I.O. Hoa. Ya, benar, memang pemuda itu, bagaimana sikap pencopet itu kepadanya setelah mendengar penjelasan orang Siting, Teng Tiong A.I. terpekur, katanya, aneh kalau begitu. Apanya yang aneh tanya orang Siting? Kalau pencopet itu betul K.I.H.W. etio, sepantasnya dia sehaluan dengan pemuda si N.I.O. itu. Kenapa dia pun mencuri barang-barang bocah itu? Mungkin sengaja bermain sandiwara? Bocah itu kelihatan gugup, kurasa bukan main-main. Pemuda itu kehilangan barang apa? Entah. Tapi aku sudah suruh orang melapor kepada Kang Poh. Asal melihat dua orang yang mencurigakan ini, Kang Poh pasti akan bantu kita menghadapinya. Teng Tiong A.I. geleng-geleng, katanya, Kang Poh mana mampu menghadapi bocah itu? Kepandaian sejati K.I.H.W. etio mungkin bukan tandingan bocah itu, tapi kecepatan larinya nomor satu di dunia. Kang Poh mana mampu menangkapnya? Orang syuting berkata, Teng Tai Jin tidak tahu, belakangan ini Kang Poh mengundang dua orang kosan dari Bit Chong. Kepandaian kedua orang kosan ini katanya tidak lebih rendah dari Tian Tai Siang Jin. Teng Tiong A.I. membatin, kepandaian Tian Tai Siang Jin masih di bawahku, umpama kepandaian kedua jago Bit Chong memang lebih tinggi, juga belum tentu kuat menghadapi bocah itu. Orang syuting berkata lebih lanjut, Kau tahu, Kang Poh paling gemar mengoleksi tiga macam barang, yaitu golok pusaka, wanita cantik dan kuda bagus. Tahun lalu memperoleh seekor kuda jempolan, manusia yang larinya tercepat di dunia ini juga pasti tak akan dapat mengejarnya. Umpama tak berhasil menangkap bocah dan maling itu, sedikitnya bisa menguntit jejaknya. Jalan sambil mengobrol, tanpa terasa mereka sudah muncul di pengkolan gunung. Tampaklah sumber air yang menyembur deras itu. Orang syuting terpesona, katanya, Wah, indah benar panorama di sini, hawanya hangat lagi, rasanya aku ingin tinggal di sini saja. Jangan lupa, aku masih harus lekas tiba di lasa, ucap Teng Tiong A.I. Lekas kau mandi, istirahat sejenak terus berangkat lagi. Tiba-tiba orang syuting berteriak, Eh aku seperti mencium daging panggang. Memangnya kau sudah kelaparan? Di sini mana ada daging panggang? Hi, memang iya, aku juga mencium daging panggang. Belum habis mereka bicara, mendadak N.I.O.H.A. sudah melompat keluar di hadapan mereka. Orang syuting berjingkrak kaget, teriaknya, Nah, betul bocah ini. N.I.O.H.A. pencet hidung sendiri, berkata sambil menyengir, Tak heran aku mencium bau busuk yang memualkan, kiranya kalian bangsat busuk ini. Teng Tiong A.I. mengeraskan kepala, segera dia keluarkan boan ke antip, katanya, Anak bagus, aku memang ingin membuat perhitungan dengan kau. N.I.O.H.A. tertawa, katanya, memang aku khawatir kau tidak datang. Pedang panjang di tangannya bergerak laksana lembayung dengan jurus liong bun kolong, bergerak belakangan tiba lebih dulu, sepasang potlot besi Teng Tiong A.I. kena disampuknya pergi, gerakan pedangnya belum lagi berhenti, terus memapas miring. Teng Tiong A.I. berputar dengan tumit kakinya, sepasang potlotnya bergerak miring, pertahanan depan dadanya terbuka lebar, gerakannya ini melanggar pantangan bergeberak. Karuan orang Shiting menggerutu, sia-sia orang Shiting diangkat menjadi ketuan Goukan, kenapa baru satu geberak permainannya sudah kacau balau? Mungkin hatinya sudah jeri melawan musuh yang pernah mengalahkan dia. H.M.M., kali ini dia bisa lebih celaka. N.I.O.H.A. cukup mendalam pengetahuan ilmu silatnya, siapapun tercekat melihat Kero bertempur Teng Tiong A.I., namun dia menduga bahwa musuh berani senekat ini pasti mempunyai pegangan yang diandalkan. Betul juga, sepasang potlot Teng Tiong A.I. sudah melesat dengan gerakan Pek Kho Liyang Ji, bangau putih pentang sayap, potlot kiri menyeret, potlot kanan menuntun. Potlot kiri menotok Hang Hu, Giyok Chu dan Kotbun tiga hiato besar. Potlot kanan mengincar Kim Hoan, Ciok Se dan Kui Chiang, juga tiga hiato yang menjurus ke urat nadi. Padahal letak ke enam hiato ini berpencar bukan dalam satu garis. Ahli totok umumnya, sekaligus menyerang dua hiato yang berlainan letaknya saja sukar, apalagi dalam satu jurus sepasang potlot harus menotok enam hiato. Waktu melabraknya di Siokim Juwan tempoh hari N.I.O.H.A. tidak melihat Teng Tiong A.I. mampu melancarkan ilmu totok yang lihai ini. Bagi N.I.O.H.A. sendiri juga baru pertama kali melihat dan menghadapi permainan potlot yang sekaligus melancarkan totokan serumit ini. Ternyata setelah Teng Tiong A.I. dikalahkan N.I.O.H.A. tempoh hari, dia pergi ke Siam Sai bertandang ke rumah keluarga Lian Kam Iin yang ahli totok juga. Kepada tokoh ilmu totok ini dia tukar-menukar pengalaman, saling isi dan koreksi, jadi kedua pihak barter ilmu totok dari kedua keluarga mereka. Kepandayan ilmu totok keluarga Alvan turun-temurun diwariskan kepada anak cucunya, mereka sudah memperoleh gelar keluarga ilmu totok nomor satu sejagat. Ilmu warisan keluarga mereka adalah Supi Tiam Patmah, empat potlot menotok delapan nadi. Tiga puluh tih tahun yang lalu ayah Kim Tiok Li Uya itu Kim Si Ih hampir dikalahkan oleh Supi Tiam Patmah keluarga Lian ini. Tapi Supi Tiam Patmah harus dimainkan dua orang. Kalau seorang hanya mampu mengembangkan siang pitiam sumah. Teng Tiong Aibar terilmu totok dengan Lian Kam Lin walau kedua pihak sama-sama menyatakan tidak akan menyembunyikan kemampuan masing-masing, kenyataan di dalam praktek, keduanya merahasiakan inti pelajaran ilmu totok mereka, karena itu Teng Tiong Aibar sekarang dengan sepasang potlotnya hanya bisa menotok sepasang urat nadi mengincar Nam Hyato. Namun demikian, kemampuannya sekarang sudah lebih maju dibanding sebelumnya, tidak aheran N.I.O.H.A. kaget dan mencelos hatinya. Melihat Teng Y.O.H.A. seperti tidak kenal permainan ilmu totoknya, Teng Tiong Aibar amat girang, dia kira kali ini dia pasti dapat membalas kekalahan tempoh hari. Tak nyana perubahan selanjutnya ternyata jauh di luar perhitungan. Di tengah sambaran pedang dan tusukan sepasang potlotnya itu, terdengarlah dering suara ramai, bayangan orang mendadak berpencar. Teng Tiong Aibar memang tidak terluka, namun ujung potlot kirinya gumpil. Ternyata N.I.O.H.A. pandai melihat gelagat. Jurus Leong Buen Kolong yang juga bernama Leong Bun Sem Tiap Long, seluruhnya mengandung tiga golongan tenaga N.I.O.H.A. sudah melancarkan serangannya tapi tenaga belum tersalurkan, maka sengaja dia pura-pura tertipu untuk balas menipu lawan. Bila sepasang potlot lawan terlanjur dilancarkan, baru diakerahkan tenaga sungguh bagai gelombang samudera yang mengamuk, kontan sepasang potlot Teng Tiong Aibar tersampok pergi. Bila kedua orang ini saling labrak pula, walau N.I.O.H.A. belum kenal permainan sepasang potlotnya, namun dia mengembangkan bubeng kiam hoat yang selalu mengikuti gerak perubahan lawan, maka keadaan seperti tempoh hari, betapapun rumik dan lihai gerak perubahan potlot orang, N.I.O.H.A. tetap dapat mematahkan dengan mudah, dia tetap punggul di atas angin. Namun dalam waktu singkat tidak mudah dia memperoleh kemenangan. Lama-kelamaan orang Shiting yang menonton di pinggir gelanggang, makin tenteram dan mantap perasaannya. Teng Tiong Aibar tidak serunyam yang dia bayangkan tadi, setelah pikirannya jernih dia tidak bermaksud melarikan diri lagi. Teng Tiong Aibar, jangan gugup, biar aku membantumu demikian. Dia berteriak-teriak, tapi kakinya tetap di tempat, tapi dia juga bukan hanya mengeretak. Kepandaian orang Shiting memang terbatas, hanya dalam bidang amgi saja dia lebih hunggul dari orang lain. Dia sudah menggenggam tiga batang bor beracun sepanjang lima dim, setiap ada peluang dia lantas timpukan secara beruntun. Sudah tentu tidak mudah dia melukai N.I.O.H.A. dengan senjata rahasianya. Dengan Ising Hoanwi, N.I.O.H.A. berkelit dari bor pertama, lalu pedangnya mengetuk dia singkirkan bor kedua, sigap sekali gagang pedangnya menumbuk, bor ketiga pun dipukulnya jatuh. Bor terakhir menyerempet badannya baru dipukul jatuh. Merupakan ancaman yang paling berbahaya. Tapi bor kedua yang disampok jatuh N.I.O.H.A. juga hampir mengenai jidat T.I.O.H.A.I., karuan T.I.O.H.A.I. kaget. Maka T.I.O.H.A.I. membentak, lo ting, jangan pakai yang giang beracun, dia tahu kemahiran orang Shiting menimpukan senjata rahasianya. Tapi lawannya ini terlalu tangguh, bila senjata rahasia beracun tidak mengenai musuh, celaka bila melukai dirinya. Jengah muka orang Shiting, selanjutnya dia tidak menggunakan amgi yang beracun. Beruntun dia menghamburkan berbagai senjata rahasia, ada batu kelirang, toh kuting, kongpiau, besar kecil dan lain-lain, semua memberondong ke arah N.I.O.H.A. kepandayan menimpuk senjata rahasia orang ini memang amat mahir dan luar biasa. Padahal N.I.O.H.A. lagi berhantam sengit dengan T.I.O.H.A.I., tapi setiap amginya itu seperti punya mati saja, selalu hanya menyerang N.I.O.H.A., tidak sampai melukai T.I.O.H.A.I. Karena harus pecah perhatian supaya tidak terkena senjata rahasia, karuan N.I.O.H.A. terdesak di bawah angin, sementara sambaran anggi semakin gencar dan banyak. Akhirnya N.I.O.H.A. naik pitam, serunya, mutiara sebesar beras juga ingin memancarkan cahaya, biar terbuka matu kalian, mendadak sinar pedang seperti meledak, terdengar suara tring, tring yang ramai secara beruntun, semua anggi yang memberondong ke arah tubuhnya mendadak terpental balik ke berbagai penjuru. Lekas Teng Tiong A.I. menyilangkan kedua potlotnya, hanya menyerang sejurus lalu melompat mundur. Kali ini N.I.O.H.A. menggunakan gerakan khusus untuk mematahkan amgi dari Bu Beng Kiam Hoat. Permainan pedang untuk mematahkan senjata rahasia itu merupakan ciptaan Tio Tan Hong, perubahannya rumit sekali. Bila dipraktekan harus mengikuti perkembangan mengubah permainan, jadi tidak boleh bergerak hanya mengikuti aturan permainan belaka. Sejak meyakinkan Bu Beng Kiam Hoat, baru pertama kali ini N.I.O.H.A. mempraktekannya. Pertama kali digunakan adalah wajar kalau kurang sempurna dan banyak kelemahannya. Teng Tiong A.J. memanfaatkan kesempatan, sepasang potlotnya menyelonong tiba dengan satu jurus serangan telak, beraet potlot kirinya berhasil menggaris robek pakaian N.I.O.H.A. dan menggores luka kulit dagingnya. Tapi meski kepandayan amgi orang syuting cukup leveliai, betapapun tarafnya masih belum tingkat tinggi. Meski gerak pedang N.I.O.H.A. yang khusus mematahkan senjata rahasia tidak sempurna, juga cukup berkelebihan untuk menghadapinya. Amgi jatuh berserahkan sehingga Teng Tiong A.I. sendiri juga ikut kerepotan dibuatnya, sehingga dia tidak mampu meneruskan sergapannya, padahal saat Teng I.I.O.H.A. mematahkan serangan senjata rahasia merupakan peluang baik untuk dia melancarkan serangan potlotnya. Karena harus menyelamatkan birji itulah Teng Tiong A.I. harus melompat mundur juga, namun sebakong piaw menyambar lewat menyerempet jidatnya, kedua pihak sama terluka kulitnya saja, namun tidak membawa pengaruh apa-apa. Ilmu pedang N.I.O.H.A. jelas lebih maju, hebat dan menakjubkan lagi, orang syuting takkan mampu membantunya lagi, maka runtuh semangat tempur Teng Tiong A.I. N.I.O.H.A. membentak, kalau berani jangan lari, ingin aku melihat apa saja kemampuan kalian, segera dia menubruk maju seraya mengembangkan ilmu golokilat dalam permainan pedang. Hanya belasan jurus, Teng Tiong A.I. sudah terkurung dalam sinar pedangnya. Sudah tentu Teng Tiong A.I. kaget dan gugup, orang syuting tersirap pucat, segera dia memutuskan untuk angkat langkah seribu, apalagi sisa amginya tidak banyak lagi. Maka dia tidak menghiraukan keselamatan Teng Tiong A.I., terus lari lebih dulu. Kuda merah N.I.O.H.A. sedang makan rumput, namun Teng Tiong A.I. masih berhantam sengit dengan N.I.O.H.A., diam-diam orang syuting merunduk ke arah kuda merah, pikirnya hendak merebut kuda ini untuk melarikan diri. Tapi N.I.O.H.A. selalu pasang metu dan telinga, mendadak dan membentak, mawa pakau? Orang syuting sudah dekat di pinggir kuda merah, dia bergelak tawa, katanya, orang syuting, kalau berani carilah aku di Lasa, maaf aku tidak temani kau di sini. Di luar tahunya, selama setengah bulan ini kuda merah sudah jinek dan tunduk kepada N.I.O.H.A., mendengar bentakan N.I.O.H.A., dia seperti mendapat firasat orang di dekatnya ini mengandung maksud kurang baik, sudah tentu dia tidak mau dinaiki musuh majikannya. Begitu orang syuting memburunya, dia segera angkat kaki depannya menendang. Orang syuting tidak kena, segera dia meloloskan golok, bentaknya gusar, binatang berani membangkang, biar ku bunuh kau. Khawatir kudanya direbut orang, sedikit terpencar perhatian N.I.O.H.A. Mumpung ada kesempatan Teng Tiong A.I. mendesak maju untuk mundur, dengan sengit ga menyerang sejurus, lalu melompat keluar kalangan. Khawatir N.I.O.H.A. mengejar dan menyerangnya pula, langsung dia menjatuhkan diri terus menggelinding ke bawah lereng. Lereng penuh salju, tubuhnya meluncur ke bawah lebih cepat dari orang mengembangkan gingkang. N.I.O.H.A. tidak bisa sekaligus membereskan dua musuh, terpaksa dia biarkan Teng Tiong A.I. lolos, katanya sambil membalik badan, bagus, kalau berani hayolah turun tangan, bunuhlah dia, biar nanti aku pun sebelih kau, dia bicara dengan gelombang suara yang ditekan dengan iwakang, suaranya tidak keras namun setajam jarum baja menusuk gendang telinga. Orang syuting seperti ditusuk sembilu jantungnya, waktu menoleh baru dilihatnya Teng Tiong A.I. lari menjatuhkan diri ke lereng sana, sementara N.I.O.H.A. sedang berlari kencang menubruk dirinya. Saking kagetnya, serasa terbang arwahnya, mana berani melukai kuda N.I.O.H.A. lekas dia lari sifat kuping. Ginkangnya kalah dari Teng Tiong A.I., apalagi melawan N.I.O.H.A. sambil lari pontang. Panting sempat juga dia timpukan Amgi beracun, namun mana mampu dia melukai N.I.O.H.A. N.I.O.H.A. membentak, diberi tidak membalas kurang hormat. Besi rongsokan tak berharga kau berikan kepadaku, nih ku balas sekeping uang, dua jarinya mencentik, metu uang itu meluncur secepat meteor, metu uang itu dengan tepat mengenai tecong hiap di bawah tumit kakinya. N.I.O.H.A. segera menyeretnya, katanya dengan tertawa, tadi kedengaran kau ingin mandi, sekarang keinginanmu akan kukabulkan. Padahal semburan air itu menyemburkan air berwarna kehitaman mengkilap, jelas mengandung minyak, panasnya cukup membuat telur matang dalam dua detik, airnya juga masih mendidih, air gunung yang mengandung belerang lagi, bila orang diceburkan ke dalam air ini maka dapatlah dibayangkan akibatnya. Sengaja N.I.O.H.A. jenjing orang syeting ke pinggir air supaya melihat jelas keadaan sumber air itu. Karuan mukanya seketika pucat pias, badan pun gemetar, lekas dia minta ampun kepada N.I.O.H.A. Demi menyelamatkan jiwa, terpaksa orang syeting menjawab setiap pertanyaan N.I.O.H.A. Ternyata lelaki ini bernama Ting Tiaweteng, salah seorang kepala barisan penjaga anak buah Setho Ting, sengaja dia ditugaskan menyamar jadi pedagang bersama sekelompok anak buahnya atas perintah Setho Ting. Mereka berangkat ke Lasa dengan menyamar, untuk mengirim dokumen penting kepada wali kota yang berkuasa di kota Lasa setiba di Lasa mereka harus bertugas di sana sementara waktu. Bekerja sesuai keperluan setempat di bawah pimpinan wali kota khawatir di tengah jalan ke Pergok Laskar-Gerilia maka mereka menyamar sebagai pedagang. Bagaimana situasi Lasa belakangan ini, N.I.O.H.A. berhasil mengorek beberapa penjelasan dari mulut orang syeting ini. Diketahui pula wali kota bayangan urusan kerajaan Cheng Yang. Berkuasa dengan hanya beberapa wisu anak buah Setho Ting bernama Tio Ting Lok. Jabatan sipil, namun Tio Ting Lok es seorang panglima perang berpengalaman di Medan Laga. Dia punya tiga pembantu bernama Witsuping yang berkepandaian silat tinggi, salah seorang dari tiga wisu kosen dari Istana Raja. Dua orang lagi adalah Loh Ting Chi dan Yop Kok Wi yang pernah dikalahkan N.I.O.H.A. Yang memimpin titik pemerintahan di Lasa adalah Dalai Hulhut, Buddha Hidup, atau Lama. Lama yang berkuasa ini sekarang baru berusia 12 tahun, maka kekuasaan sebenarnya berada di tangan Milokakso salah seorang Lama besar atau ketua dari para hukau, pelindung agama. Gelar Milokakso kalau diterjemahkan dalam bahasa Han menjadi Hong Wi Ho Atsu. Tio Ting Lok dan Witsuping sudah berserikat di dalam memegang tampuk pemerintahan dengan Hong Wi Ho Atsu, selama beberapa tahun mereka bisa berdampingan secara aman dan tenteram, malah di dalam melaksanakan kebijaksanaan pemerintah kerajaan di daerah Tibet ini, tidak sedikit bantuan Hong Wi Ho Atsu. Setelah tahu keadaan di Lasa, N.Y.O.H.A. berkata, baik, sekarang aku tanya yang terakhir, apa isi dokumen Setho Ting yang kau bawa itu? Agaknya Ting Tio Ting sudah menduga akhirnya akan ditanya soal ini, katanya, dokumen itu amat penting, mana berani aku membukanya. N.Y.O.H.A. menyeringai dingin, katanya, percakapanmu dengan Teng Tiongai di tengah jalan tadi terdengar seluruhnya. Aku tahu bahwa Kail tahu apa isi dokumen itu. Bicaralah terus terang, sebetulnya tanpa mendengar pengakuanmu aku juga sudah tahu. Tapi aku ingin menguji apakah kau berlaku jujur apa tidak terhadapku. Bila sepatah kata kau berbohong, akan ku lempar kau ke dalam air supaya mandi air panas. Ting Tio Ting membatin, agaknya dia sehaluan dengan pencopet itu, bukan mustahil memang sudah melihat isi dokumen. Itu maka sengaja dia menguji aku, demi keselamatan jiwa sendiri terpaksa dia paparkan seluruh rahasia yang dia ketahui. Bicara terus terang, dokumen itu aku tidak pernah melihatnya, tapi intinya Setai Jin pernah memberitahu kepadaku, hal ini untuk menjaga bila dokumen itu hilang di tengah jalan, aku tetap dapat menyampaikan pesannya itu secara lisan. Setelah memberi penjelasan Ting Tio Ting lalu membicarakan isi dokumen itu, itulah surat rahasia Setai Jin untuk Tio Ting Lok. Dalam surat itu beliau berpesan untuk tiga persoalan. Tiga persoalan apa? Pertama supaya dia menghasut Hong Wee Hoat Su. Dengan alasan demi keutuhan Wee Kau mereka, mengerahkan pasukan menyerbu ke Jing Hai, menghancurkan Pekau Lama karena menurut laporan yang diterima Setai Jin, Pekau Hoat Tong yang bercokol di Chow Hoat, secara diam-diam memberi dukungan kepada sisa Laskar Gerilia yang hijrah dari Siow Kim Juan. Waktu dirinya berada di Jiktatbok, Leng Tiat Jiao pernah membicarakan hal ini dengan dirinya, maka Nye Hoa membatin, Leng Tiat Jiao dan Siow Chi Wan ternyata memang pandai, gerak-gerik musuh ternyata sudah dalam pengamatannya maka dia bertanya dan persoalan kedua. Setai Jin mendapat kabar, bahwa lima suku bangsa di Tibet dan Wee Kiyang telah menandatangani perjanjian berserikat dengan pihak Leng Tiat Jiao, satu sama lain harus saling bantu. Sementara suku bangsa lain masih belum jelas apakah sudah berkomplot dengan mereka, tapi diduga tidak lama lagi, banyak lagi yang akan berserikat dengan mereka. Masih ada tiga bangsa terbesar di Wee Kiyang, Le Kiyang kun diwajibkan untuk menghadapi mereka dua suku bangsa lagi di Tibet, pihak kerajaan tak enak mengerahkan pasukannya, maka secara rahasia Teng Tai Jin memberi pesan untuk Wee Tuping, untuk membekuk dan menggusur kedua kepala suku bangsa ini ke kota raja. Nye Hoa membatin, Kher ini memang kejidah jahat. Pihak, Laskar Gerilia pasti tidak akan membiarkan kawan serikatnya tertimpa malang. Tak heran Teng Tiong Ai menduga, setelah KWIHW Etiyo dan Limacu mencuri dokumen itu dia harus mondar mandir untuk menyampaikan berita penting ini, lalu tanyanya pula, dan persoalan ketiga apa? Yang ketiga adalah harus membekuk Beng Goan Chow. Nye Hoa kaget, katanya, kalian sudah tahu Beng Goan Chow sembunyi di mana? Beng Goa Chow merupakan salah satu yang beroperasi kelasa, waktu dia lewat Chow Hoat. Pihak kami sudah menemukan jejaknya. Beng Goan Chow merupakan salah satu tangan kanan Leng Tiat Jiao yang terpercaya, kedudukannya penting, berilmu silat tinggi, Hei Tai Jin dari Gilim Kun dan Set Tai Jin mengutus jago-jagonya untuk membekuk Beng Goan Chow. Rombongan pertama adalah Lo Ting Chi dan Yan Kok Kui, wisu dari Bayangkari. Rombongan kedua adalah Wakil Komandan Gilim Kun Magun dan Chiu Jan. Dan kalian adalah rombongan ketiga. Begitu jengek Nye Hoa dingin. Ting Tiao Teng menyengir kuda, katanya Rikuh, kepandaianku yang cakar kucing ini, mana berani dijajarkan dengan mereka? Kami hanya diutus untuk membantui Tsuping menyudutkan Hong Wee Hoa Atsu, menghasut dan mengancamnya sehingga dia terpaksa menuruti kehendak kami, Nyeo Siow Hiap, jikalau kau ampuni jiwaku, aku tidak berani pergi kelasa lagi. Memangnya kau berani main-main di hadapan Beng Tai Hiap, kau berani tidak pergi kelasa adalah urusanmu, aku tidak perlu tahu. Nyeo Siow Hiap, apa yang ku tahu sudah ku jelaskan kepadamu, tiada sepatah katapun yang bohong, kau bisa membebaskan aku bukan? Kenapa terburu nafsu, tunggu sebentar, jengek Nyeo Hoa. Ternyata saat itu lapat-lapat dia mendengar derap lari kuda di kejauhan. Nyeo Hoa pasang telinga sejenak, dia tahu ada dua orang menunggang kuda dilarikan ke atas gunung. Beberapa kejap lagi, percakapan kedua orang ini pun sudah dapat didengarnya. Orang yang akan kita sambut pasti berada di atas gunung ini, kata seseorang. Yang lain berkata, kau duga demikian karena kedua ekor kuda yang kita temukan tadi? Kedua kuda itu satu mati yang lain terluka, bukan mustahil kuda orang lain. Loheng, sudah berapa tahun kau menjadi pembantu dalam peternakan, ternyata kau masih belum bisa membedakan beberapa jenis kuda dari berbagai tempat itu, aku mana bisa dibanding kau yang ahli dalam bidang ini? Mohon petunjukmu. Seekor yang bertubuh kecil kurus tapi kelihatan gagah dan kekar itu adalah kuda kelahiran Xiao Kim Juwan. Tahukah kau Teng Tai Jin itu datang dari Xiao Kim Juwan? Lalu yang mati itu? Itulah kuda kelahiran Tiok Gah Tau. Menurut yang diketahui, kuda tinggi tegap berkepala besar seperti itu sering digunakan dalam pasukan perang. Kalau demikian, dua orang yang kehilangan kuda ini kemungkinan adalah Teng Tai Jin dan Teng Tiao Teng. Pasti tidak salah. N.Y.O.H.A. bertanya perlahan di pinggir telinga Teng Tiao Teng, apakah kudamu mati waktu naik ke atas gunung? Kenapa? Dari mana kau tahu balas tanya Teng Tiao Teng heran. Waktu kami naik gunung, kebetulan kebentur selju gugur, untung hanya gunung gugur yang tak seberapa, hanya kuda kami yang mati dan luka parah, kami berdua syukur tidak kurang suatu apa, ternyata dia belum mendengar percakapan dua orang yang mendatangi. Sekarang kedua orang ini sudah lebih dekat, maka percakapan mereka sudah terdengar. Jikalau berhasil menemukan dan menyambut mereka pulang, tentu tidak kecil pahala kita, terdengar berkata lagi. Kemarin jikalau majikan kita tidak menangkap seorang gadis belia, hari ini pasti datang sendiri. Padahal ini memangnya bakal menjadi bagian kita. Siapa gadis itu? Apa kau tahu kabarnya putri Kim Tio Kliu? Maksudmu Kim Tio Kliu jago pedang nomor satu itu? Siapa bilang bukan? Karena itu setelah majikan tahu asal-usulnya, beliau merasa serba susah, tak tahu bagaimana dia harus bertindak. Karuan N.Y.O. Hoa terperanjat mendengar kabar buruk Kim Bikin, jantungnya seperti hendak melonjak keluar. Sekarang Ting Tio Teng juga sudah mendengar suara derap kuda, wajahnya seketika menampilkan rasa girang. Sekali tepuk N.Y.O. Hoa hancurkan sebuah batu, lalu berkata, jangan kau kira kedatangan penolong, nanti kau harus dengar petunjuk, anggaplah aku sebagai temanmu. Kalau berani membangkang, kepalamu bakal remuk seperti batu ini, lalu dia membuka hiato Ting Tio Teng, karena ketakutan Ting Tio Teng menghiakan berulang kali. Kedua orang itu sudah berada di pengkolan gunung, mendengar ringkik kuda N.Y.O. Hoa, lekas mereka angkat kepala, dilihatnya kuda merah itu sedang makan rumput, maka mereka berteriak girang, nah, itu di sana. Hi, hi, yang di atas itu apakah Ting Tai Jin dan Ting Tai Jin N.Y.O. Hoa berbisik di telinga Ting Tio Teng, bersikaplah wajar. Kalau sengaja kau memperlihatkan sikap yang membuat mereka. Curiga, umpama tidak segera kubunuh kau, tulang pundakmu akan kuremas biar hancur. Ting Tio Teng segera melompat berdiri, teriaknya, betul, aku adalah Ting Tio Teng. Setelah dekat, kedua orang itu melompat turun terus memberi hormat. Melihat Teng Ye O.H.O.A. masih sedemikian muda, tidak mirip Teng Tiong'ai yang sudah ternama sebagai Kepalang Gou Kuan, mereka merasa heran, tanyanya, cuan ini. Teng Ye O.H.O.A. segera menjawab, aku adalah pembantu Ting Tai Jin, kami ketemu salju gugur, kuda Teng Tai Jin dan kudaku mati dan terluka, tinggal kuda Ting Tai Jin saja yang selamat kami tersesat di tengah gunung, untung kami temukan sumber air di sini sehingga tidak kedinginan. Mana Teng Tai Jin tanya kedua orang itu? Dia, dia, Ting Tio Teng gelagapan. Lekas N.Y.O.A. menyambung, Teng Tai Jin terburu nafsu, dia bilang daripada menunggu di sini lebih baik aku pergi mencarinya. Ting Tai Jin tidak berhasil membujuknya. Kira-kira dua jam yang lalu, seorang diri dia turun gunung mencari orang kalian, sampai di sini matanya melirik ke arah Ting Tio Teng. Tiga tahun yang lalu Ting Tio Teng pernah menjadi tamu Kang Poh, lapat-lapat masih kenal kedua orang ini memang kepercayaan Kang Poh, tetapi dia tahu kepandayan kedua orang ini teramat rendah maka hatinya amat kecewa. Segera dia mengikuti nada N.Y.O.H.O.A., katanya, Teng Tai Jin terlalu mengagulkan kepandayan sendiri, ku bujuk supaya dia tidak menempuh bahaya, dia bilang tidak takut, suruh kami tidak usah menguatirkan keselamatannya. Menyusul N.Y.O.H.O.A. menyambung lagi, Teng Tai Jin meninggalkan kuda ini untuk keperluan kami bila diperlukan. Katanya dua hari kemudian, bila dia tetap tidak kembali, kami dianjurkan turun gunung juga. Sebelum pergi Teng Tai Jin malah memidik jatuh seekor helang besar, kami sudah menghabiskan separoh, perut sudah kenyang. Kedua orang itu kaget, katanya, wah, inilah helang salju yang ganas, hari maupun bukan lawannya, ternyata mereka percaya akan obrol N.Y.O.H.O.A. Kedua orang ini sudah sekian hari hanya makan ransum kering, mumpung dapat ganti menu maka mereka pun tidak sungkan. Dari tangan N.Y.O.H.O.A. mereka terima sisa daging elang panggang itu serta dimakan dengan lahap. Dari samping Teng Tiao Teng mengawasi mereka makan, katanya, ku rasa seperti sudah kenal muka kalian. Agaknya Teng Tai Jin pelupa, ucap laki-laki berbadan kurus. Tiga tahun yang lalu, waktu kau bertemu ke tempat kami, bukankah aku pernah menyebutmu? Aku bernama Sona, dia bernama Lidi. Oh ya, aku ingat sekarang. Eh, bagaimana keadaan majikan kalian tanya Teng Tiao Teng? Baik-baik saja. Sebetulnya majikan akan menyambut sendiri kedatangan kalian, secara kebetulan beberapa hari yang lalu beliau terbentur suatu perkara yang runyam. Perkara runyam titik apa Teng Tiao Teng menegas? Lidi tertawa, katanya, Teng Tai Jin tentu sudah tahu kegemaran majikan kami. Siapa kira gadis yang diincarnya kali ini seumpama bakpao yang panas sukar ditelan? Siapakah gadis itu tanya Teng Tiao Teng? Puteri jago pedang nomor satu di dunia Kim Tio Kliu? N.Y.O.H.A. sudah tahu, maka dia tidak merasa kaget atau heran. Sebaliknya Teng Tiao Teng terbeliak kaget, serunya, Puteri Kim Tio Kliu bagaimana bisa jatuh ke tangan kalian? Semula pihak kami tidak tahu siapa dia, karena seorang diri menempuh perjalanan. Kami berhasrat menangkapnya untuk dipersembahkan kepada majikan. Gadis itu memang tidak malu sebagai Puteri Kim Tio Kliu, beberapa orang kami dihajarnya babak belur malah. Kalau dia begitu libai, kira bagaimana kalian bisa membekutnya tanya N.Y.O.H.A. Sona membusungkan dada, katanya, kami pakai akal. Majikan banyak membuka restoran di sepanjang jalan itu, kami yakin tidak akan menginap di salah satu penginapan atau makan di restoran, maka di dalam air minumnya kami campur dengan bonghon yok. Belakangan bagaimana kalian bisa tahu kalau dia Puteri Kim Tio Kliu tanya N.Y.O.H.A. Dia sendiri yang bilang, kata Lidi. Sona melanjutkan, gadis ini masih muda tapi luakannya amat tangguh, orang lain akan pulas sehari penuh segera setelah minum obat dius itu, kami menunggang kuda kilat membawanya ke rumah majikan, hanya setengah hari dia syuman. Dia mengancam bila berani mengusik seujung rambutnya, ayahnya pasti akan membunuh kami habis-habisan. Semula majikan tidak ambil perhatian, dengan tertawa di atanya, gadis manis, kenapa suka membual, siapa sih ayahmu gadis itu menjawab lantang, ayahku adalah jago pedang nomor satu di seluruh dunia, Kim Tio Kliu. Karuan majikan kaget, kebetulan datang dua orang tamu dari kota, kedua tamu ini kenal gadis itu memang benar putri Kim Tio Kliu, maka majikan menyekapnya. Siapakah kedua tamu itu tanyain Yeohoa? Sona sudah buka mulut, namun Lidi segera mengedipkan matuk kepadanya, katanya, pergaulan majikan kami amat luas, kedua tamu itu baru pertama kali datang, kami tidak tahu siapa mereka. Diam di Amen Yeohoa perhatikan, dilihatnya Lidi mengedipkan matuk kepada temannya, maka dia menduga kedua orang ini mungkin menaruh curiga terhadap dirinya, maka dia tidak tanya lagi. Sehabis makan Lidi menggeliat lalu berdiri, katanya, hayolah, kita berangkat lebih dini. Tapi kita berempat, kuda hanya tiga ekor, bagaimana menempuh perjalanan? Sona berkata, Saudara Cilik, kau menunggang dengan aku saja lalu tangannya menarik Nyeohoa. Mendadak tubuhnya setengah jongkok serta menarik Nyeohoa ke pundaknya terus dibanting. Ternyata Sona seorang ahli gulat, jurus yang dilancarkan adalah jurus Jianjiyu seandalannya. Ting Tiauteng terkejut. Kejadian di luar dugaannya, cukup sejurus Jianjiyu SCK ternyata Nyeohoa sudah terbekuka. Ting Tiauteng kirang bukan main, lekas dia melolos golok memburu maju hendak memenggal kepala Nyeohoa. Tak nyana sebelum dia bergerak, keadaan ternyata sudah berubah. Didengarnya Nyeohoa berkata dingin, tak usah pakai empat ekor kuda, tiga ekor juga sudah kelebihan, beluk yang terbanting bukan Nyeohoa, sebaliknya Sona. Pengalaman Nyeohoa memang masih cetek, namun taraf kepandaiannya entah berapa lipat lebih dari Sona. Sona, mana mungkin dia kecundang? Sebelum Sona membantingnya dia sudah menotoki tihiat Sona malah. Kebetulan Lidi sudah memburu tiba sambil langkat pecut terus memukul. Karena kaget lekas Ting Tiauteng masukkan kembali goloknya ke dalam sarungnya. Nyeohoa tertawa, katanya, kau pun rebah saja ujung pecut orang dipegangnya terus melompat tinggi ke depan, sebelum Lidi lepaskan gagang pecutnya, lehernya sudah terjirat oleh pecut sendiri, karuan ia jatuh pingsan. Lekas Ting Tiauteng berteriak, Nyeo Siauh Hiap, barusan aku ingin membantumu, jangan kasalah paham. Nyeohoa tertawa dingin, bentaknya, terima kasih, berdirilah di pinggir saja sembari bicara satu tangan satu di Akempit Sona dan Lidi, katanya tertawa, lahir batin kalian teramat kotor, silakan kalian mandi biar bersih. Sudah tentu Sona dan Lidi meratap minta ampun. Nyeohoa, seorang bajik, tujuannya hanya menggertak saja, dengan gelak tawa dia lempar mereka serta menotok biatop lemasnya, katanya, jiwa kalian akan kuampuni bila kalian bicara jujur. Sona dan Lidi mengiakan. Nona Kim itu disekap di mana tanya Nyeohoa. Di dalam Hiong Engkai, sahut Sona. Nyeohoa ambil ranting pohon diserahkan kepadanya, katanya, gambarkan petanya supaya ku periksa, penjelasannya juga harus terperinci. Jangan kira aku gampang dipermainkan, bila aku bekerja menurut gambar tidak berhasil, aku akan kembali kemari membuang kalian ke dalam sumber, air panas itu. Sona bimbang setengah percaya namun sikapnya kelihatan takut, katanya, terima kasih kau tidak membunuh kami. Sioujin mana berani berbohong. Memangnya kau berani. Ketahuilah, yang kugunakan adalah totokan Jongji Hoat, dalam jangka tiga hari kalian tidak akan bisa bergerak. Apalagi setelah tiga hari, walau kalian bisa bergerak jikalau tidak memperoleh obat penawarku, setengah tahun kemudian jiwa kalian bakal terancam, sampai di sini, mendadak kedua tangan bekerja, geraham kedua orang dia pencet hingga mulut terbuka lebar, dengan gerak jekatan N.Y.O.H.A. jejalkan sebutir pil obat ke dalam mulut mereka. Obat itu amis dan getir, begitu masuk mulut lantas lumer dan tertelan. Meski merasa jijik kedua orang ini ketakutan, mereka duga pil obat yang dijejalkan ke mulut mereka oleh N.Y.O.H.A. pasti obat beracun. Kada racun biar, kalian telan barusan memang tidak terlalu lihai, setengah tahun kemudian baru akan kumat, tapi bila mulai kumat kalian akan tersiksa 49 hari baru perut pecah membusuk dan mati. Maka sebelum setengah tahun kalian harus menerima obat penawarnya dari tanganku. Lalu N.Y.O.H.A. membuka totokan Hyano Sona dengan ranting kayu. Sona mulai melukis di atas tanah berpasir lalu memberi penjelasan secara terperinci. Perlu diketahui Kengpoh adalah hartawan paling besar di Tibet Timur, rumah kediamannya dibangun semegah istana raja di Taman Bunga juga dibangun gardu, gedung berlubang dan panggung sembah yang segala bentuknya seperti bangunan megah di Kang Lam, batu yang digunakan membangun gunungan dalam taman itu pun didatangkan dari Kah Gelam, Hyong Engkek tersembunyi di tengah dua gunungan, kalau tidak tahu seluk-beluk daerah itu sukar menemukan tempatnya. Ho Han, peta sudah kugambarkan, demikian ucap Sona, tidak sukar kau menemukan Hyong Engkek, tapi kuharap jangan kau menempuh bahaya. Kenapa? Tanyaan Iye Oh Ho A. Di dalam dan di sekitar Hyong Engkek dipasangi banyak alat rahasia dan perangkap. Alat rahasia apa? Hanya majikan yang tahu rahasia itu, hamba orang rendah tidak tahu jelas. Katakan saja apa yang kau ketahui. Kabarnya ada panah beracun, papan jeplakan, manusia tembaga, dinding berlapis dan banyak lagi alat rahasia lain. Hyong Engkek adalah daerah terlarang, tempat itu dibangun majikan dan beberapa pekerja, tiada orang lain yang tahu. Ho Han, kepandainmu memang tinggi, namun seorang diri, kurasa, kurasa. Tak usah kau khawatir. Ingat hanya aku yang bertanya dan kau harus menjawab, demikian bentak Nye Oh Ho A. Diam-diam dia amat geli dalam hati melihat betapa takutnya kedua orang ini setelah diajajah pil obat yang dia pelintir dari daki badannya. Nye Oh Ho A. berkata, siapakah kedua tamu yang kenal Putri Kim? Tai Hiap itu? Sekarang giliran lidi menjawab, majikan memanggil mereka Ma Tai Jin dan Chiu Tai Jin, sikapnya amat hormat, agaknya mereka punya jabatan tinggi di kalangan pemerintahan. Nye Oh Ho A lantas mecinotok yang kodan imui, dua hiato besar di tubuh mereka sehingga tubuh mereka lumpuh separuh. Hanya lengan kanan saja yang dapat bergerak. Nye Oh Ho A meninggalkan sekantong ransum yak cukup untuk makan tiga hari. Dalam perjalanan Nye Oh Ho A merias dirinya menjadi seorang laki-laki setengah umur dan menyamar jadi pengikut Ting Tiaweteng. Ting Tiaweteng menunggang seekor kuda, seekor lagi digandeng. Nye Oh Ho A tetap menunggang kuda miliknya di belakang, setelah menempuh perjalanan cukup jauh dengan laju yang cukup cepat. Ting Tiaweteng harus berganti kuda tunggangan baru bisa menandingi kecepatan lari kuda Nye Oh Ho A. Sudah tentu Ting Tiaweteng tidak berani melarikan diri. Nye Oh Ho A mengajaknya menempuh perjalanan tanpa istirahat, dua hari satu malam mereka melintasi padang rumput yang luas, sebelum maghrib hari ketiga tak jauh di bawah gunung di depan sana kelihatan deretan rumah-rumah penduduk bergenteng hijau bertembok merah di antara pepohonan yang hidup subur menghijau permai. Ting Tiaweteng berkata, Di depan itulah taman kembang kengpoh, Nye Oh Siaweteng, kau, dia kira setelah berada di sini betapapun besarnya Nye Oh Ho A pasti akan berpisah dengan dirinya. Tak nyana Nye Oh Ho A hanya berkata tawar, Ting Tia Jin, aku belum ingin berpisah dengan kau. Hayo turun. Ting Tiaweteng kaget, Katanya, Nye Oh Siaweteng, kau sudah tahu letak dari Hiong Eng Kek, aku tidak akan membocorkan rahasiamu. Anak buahku pasti sudah tiba di tempat kengpoh, mereka tahu aku tidak punya pengikut seperti dirimu, celakalah kau kalau penyamaranmu terbongkar. Ku suruh kau turun, dengar tidak bentak Nye Oh Ho A. Apa boleh buat? Ting Tiaweteng segera melorot turun. Kedua tangan Nye Oh Ho A bekerja, dia tepuk kepala kedua ekor kuda hingga mampus seketika, mayatnya diseret ke dalam semak belukar, lalu katanya, kau berkuda dengan aku, akan ku anjurkan bagaimana kau nanti harus bicara. Setiba di tempat kediaman kengpoh, hari sudah petang. Sesuai pesan Nye Oh Ho A, Ting Tiaweteng bilang di tengah jalan ke Pergok Salju Gugur, syukur terhindar dari petaka. Pengikutnya ini adalah wisu anak buah Ting Tiong A.I., mati hidupnya sukar diramalkan, maka wisu yang selamat ini ikut di ak kemari. Nye Oh Ho A terlalu berani mengarang cerita bohong ini. Jikalau Ting Tiong A.I. sudah berada di sini, maka bualannya pasti terbongkar seketika, tapi Nye Oh Ho A yakin, tanpa kuda tunggangan, badan terluka lagi, Ting Tiong A.I. pasti takkan lebih cepat sampai di sini. Penjaga pintu kenal baik dengan Ting Tiaweteng, maka dia tidak menaruh curiga kepada bualannya, lalu membawanya masuk. Nye Oh Ho A ikut di belakang. Sebelum mereka masuk ke ruang tamu, kengpoh yang mendapat laporan sudah menyongsong keluar. Melihat orang-orang yang ikut kengpoh keluar bukan saja tiada Ting Tiong A.I., anak buah Ting Tiaweteng juga tidak ada, mungkin kengpoh terburu-buru keluar menyambut sehingga belum sempat memberitahu mereka. Untuk masuk ruang tamu harus melewati undakan batu sebanyak dua tiga puluhan undakan, kengpoh melangkah turun dan berkata, Ting Tai Jin tentu banyak capek dan kaget, maaf bila penyambutanku kurang sempurna, silakan masuk, kita minum beberapa cangkir untuk menenteramkan hati. Mendadak dari belakang rombongan, dua orang memburu turun, mereka bukan lain adalah Magun dan Ciyu Jan. Magun menegur lebih dulu, Loh Ting, kabarnya kalian tercegat salju gugur, bagaimana keadaan Ting Tiong A.I.? Ciyu Jan sebaliknya tertegun, mendadak dia berteriak, Loh Ting, Dari mana kau bawa pengikutmu ini? Agaknya aku sudah kenal. Kengpoh bukan seorang gegabah, segera dia sadar pengikut Ting Tiong Teng tidak sepantasnya berlaku kurang ajar, lekas dia menyurut mundur, tapi juga sudah terlambat. Begitu Ciyu Jan habis bicara, N.I.O.H.A. sudah melompat dengan gerakan U.I.H.O. Ujlong Siau, dikala tubuhnya melambung ke atas, kakinya menendang sehingga Ting Tiong Teng jatuh terguling ke bawah undakan. Laksana burung elang menerobos hutan, di tengah udara N.I.O.H.A. membalik tubuh dari atas membalik turun mencengkeram ke arah Kengpoh. Kepandaian Kengpoh tidak lemah, ilmu gulatnya amat lihai, mendadak dia gunakan Hang Tiam Tau, kedua tangan kebalik mencengkeram pergelangan tangan N.I.O.H.A. Di belakang Kengpoh berdiri seorang kepercayaannya, tak sempat melolos golok, kontan dia menggenjot dengan Tinjunya dalam waktu yang sama Magun dan Ciyu Jan melompat ke undakan sambil melolos senjata. Biang Tinju orang kepercayaan Kengpoh dengan telak mengenai punggung N.I.O.H.A., tapi bukan N.I.O.H.A. yang terpukul roboh, justru penyerangnya sendiri yang terpental jatuh terguling-guling. Selama setahun N.I.O.H.A. menggembeleng diri dalam Ciyoklin, ilmu pedangnya sudah sempurna, I.W.C. Kengnya pun setaraf dengan tingkat pelajaran ciptaan Tio Tan Hong, kalau hanya untuk menghadapi pukulan seorang yang memiliki tenaga kasar jauh berkelebihan. Apalagi N.I.O.H.A. gunakan Kenih K.P.W. Etiat, Iwakang, tingkat tinggi, mana penyerangnya itu mampu menahannya? Makin keras pukulan, tenaga yang kembali pun makin keras, setiba di bawah undakan orang itu pun pingsan. Justru gerakan menangkap terbalik yang dilancarkan Kengpoh itu lebih mihai, kedua pergelangan tangan N.I.O.H.A. berhasil dipegangnya, tapi begitu dia memegang pergelangan tangan N.I.O.H.A., seketika dia rasakan gelagat tidak menguntungkan dirinya. Karena yang dipegangnya seperti bukan pergelangan tangan manusia, tapi lebih mirip dua tongkat besi yang dingin dan keras sehingga jari tangan sendiri yang mencengkeram kesakitan. Saking kaget, lekas Kengpoh lepas pegangannya, tapi N.I.O.H.A. tertawa dingin, jengeknya, sekarang merasakan juga kimna J.O.H.A. ku ini, gerakannya secepat kilat, belum habis dia bicara, lawan sudah tercengkeram olehnya. Baru saja Magun dan C.I.O.H.A. melompat tiba diundakan, dengan hunkin Jokut J.O.H.A. diakerahkan sedikit tenaganya menolikung, seketika Kengpoh menjerit kesakitan. N.I.O.H.A. membentak, siapa tidak hiraukan jiwa Kengpoh, boleh maju. Baru sekarang Magun dan C.I.O.H.A. tahu dengan siapa mereka berhadapan, karuan mereka berjingkrak gusar, dan peratnya, bagus, kiranya kau bocah keparat ini. N.I.O.H.A. menyeringai tawa, katanya, betul, aku memang ingin membuat perhitungan dengan kalian, kawanan cakar alap-palap ini. Kengpoh berteriak dengan suara serak, kalian jangan bergerak, damai sajalah. N.I.O.H.A. tertawa, katanya, nah kan begitu, marilah kita barter secara adil. Barter secara adil bagaimana, tanya Kengpoh. Bebaskan putri Kim Tai Hiap baru, ku bebaskan dirimu. Satu tukar satu, adil bukan? Baiklah, ucap Kengpoh setelah berpikir sejenak, tapi untuk membebaskan Nona Kim itu, aku sendirilah yang harus mengeluarkan dia dari kurungan. Boleh, aku ikut dengan kau, memangnya kau bisa berbuat apa di tanganku, ucap N.I.O.H.A. Sebelah tangan mencengkeram punggung leher Kengpoh yang gempal, sebelah tangannya lagi mengancam punggungnya. Bila terjadi sesuatu yang mencurigakan, cukup N.I.O.H.A. kerahkan tenaga, jantungnya akan tergetar pecah dan jiwa pun melayang. Sambil menyeringai N.I.O.H.A. membentak, suruh mereka berdiri di tempatnya, jangan banyak gerak sampai kita keluar lagi, lalu diagusur Kengpoh ke dalam. Mendadak dilihatnya dua lama berkasa merah berdiri di bawah pohon besar yang letaknya di pengkolan mulut jalan, seperti mayat yang kaku, pucat menakutkan, tak bergerak, namun bola matanya melotot menatap N.I.O.H.A. Di samping wajah pucat menguning seperti malam, ternyata pelipis kedua lama ini menonjol, itulah tanda khas bagi setiap jago silat yang berhasil meyakinkan iwakang sesat yang telah sempurna tapi sandera di tangan N.I.O.H.A. dia tidak perlu takut tak nyana kedua lama ini ternyata berani bertindak. Di luar dugaan lama yang bertindak lebih dulu ini bukan menyerang N.I.O.H.A., tapi pukulannya mendarat di tubuh Kengpoh. Yang menyerang N.I.O.H.A. adalah lama yang berdiri di sebelah kiri, bila N.I.O.H.A. menggusur Kengpoh tiba di depan mereka, mendadak dia menyelinap ke samping seperti memberi jalan, tak nyana mendadak telapak tangannya didorong ke dada Kengpoh. Tergentak oleh tenaga pukulan keras ini, tanpa kuasa N.I.O.H.A. tersurat dua langkah, tangan yang memegang dan mengancam di badan Kengpoh tergetar lepas. Kejadian memang aneh, Kengpoh yang terpukul langsung oleh telapak tangan si lama ternyata tidak terluka, dia hanya terhuyung beberapa langkah serta berputar satu kali terus disambar oleh lama yang lain terus menyingkir. Perlu diketahui kepandayan aliran Mi Chiyong dari Tibet bersumber dari Tian Tiok, ajarannya berbeda dengan ilmu silat di Tionggoan umumnya. Kedua lama ini jago kosenin dari Mi Chiyong, seorang bergelar sekari dan yang lain seto. Yang memukul Kengpoh tadi adalah Sekan. Pukulan Sekan memang ditujukan kepada Kengpoh, namun tenaga pukulannya justru tersalur ketubuh N.I.O.H.A., ilmu yang dilancarkan ini dinamakan Kek Bu Chouan Kang, memukul lembu dari balik bukit, maka Kengpoh yang terkena langsung oleh pukulan itu tidak apa-apa, sebaliknya N.I.O.H.A. malah yang terpukul mundur oleh kekuatan pukulan orang. Begitu pukulan Sekan berhasil memukul mundur lawan, sebat sekali seto bergerak menarik Kengpoh ke pinggir, berbareng dia copot kasa merah di tubuhnya, laksana segumpal mega merah kasanya itu menindih kepala N.I.O.H.A. Kontan N.I.O.H.A. menusuk dengan pedang, terdengar suara mendesis ramai, kasa merah itu seketika berlubang belasan banyaknya tapi masih berkibar di atas kepala N.I.O.H.A., seperti tidak takut menghadapi pedang pusakanya. Geberakan kedua pihak dilancarkan dalam waktu singkat seperti kilat berkelebat, sehingga yang kelihatan hanya sinar putih yang terbungkus oleh gumpalan mega merah. Kengpoh sudah bebas, dengan gusar dia bertanya, siapa orang ini? Ting Tiau Teng tidak tahu asal usulen I.I.O.H.A., maka dia tidak dapat menjawab pertanyaan Kengpoh, tapi dia tahu bahwa pemuda ini adalah orang yang pernah mengalahkan si Ceng, si Tu dan Ngo Kuan di si Yau Kim Juan. Kecuali itu dia hanya tahu bocah ini si N.I.O., tapi N.I.O.H.A. sendiri yang memperkenalkan diri, betul atau tidak pun tidak pasti. Apalagi yang teringat olehnya adalah urusan yang amat penting dan harus diberitahukan kepada Kengpoh, maka persoalan penting harus dibicarakan lebih dulu. Yang ingin disampaikan kepada Kengpoh adalah bahwa N.I.O.H.A. sudah tahu rahasia Hiong N.K. Tapi sebelum dia sempat menyebut nama Hiong N.K., mendadak dadanya sakit dan panas, seketika dia jatuh tak mampu melanjutkan perkataannya. Dia tahu apa tanya Kengpoh. Mendadak dilihatnya Ting Tiau Teng roboh seperti tonggak kayu berdentam di atas tanah. Seorang busu di samping Kengpoh memburu maju merabah hidung, segera dia berteriak, wah celaka, Ting Tai Jin sudah mati. Busu ini semula seorang begal besar dari kalangan hitam, pengetahuannya cukup lumayan, melihat Ting Tiau Teng mati secara aneh, segera dia menyangka orang resambit oleh senjata rahasia musuh, lekas dia sobek pakaian di depan dada, di bagian ulu hati. Memang menancap sebatang B.W.E. Hoa Ciam. Seketika dia mengkirik dan merinding, teriaknya pula, ada metumete. Awas ada pembunuh gelap, sebelum bicara habis seperti keadaan Ting Tiau Teng tadi, mendadak dia merasa kesakitan, sebatang toh kuting ternyata menembus tenggorokannya. Karuan anak buah Kengpoh geger dan kacau balau, terdengar senjata rahasia menyambar kian kemari, agaknya penyambit gelap itu tidak ingin membunuh banyak orang, maka sambaran Amgi yang banyak ini hanya melukai beberapa orang dan memadamkan obor. Penyambit Amgi hanya seorang, tapi Amgi menyambar kian kemari selebat hujan. Hanya sekejap seluruh obor yang menyala sudah tertimpu padam. Malam itu tiada rembulan, keadaan menjadi gelap gulita, dalam jarak lima tombak bayangan orang samar-samar. Kejut dan girang hati N.I.O.H.O.A., dia tahu seorang kosan sengaja membantu dirinya. Musuh terlalu banyak, hanya dengan kera demikian baru bisa menolong N.I.O.H.O.A. meloloskan diri. Karena keadaan mendadak menjadi gelap, siapapun tak berani sembarangan bergerak. Mendadak Seto merasakan sebuah bayangan melesat dari sampingnya, khawatir N.I.O.H.O.A. melarikan diri, kontan dia ayun kasanya menggulung keluar. Bayangan itu menjerit, jangan, aku, namun kasa Seto sudah menggulungnya pergi hingga terbanting keras, kaki tangan di sebelah atas. Bayangan hitam ini ternyata cijan adanya. Cepat Magun memperingatkan, jangan ribut, berdiri di tempat masing-masing, sulut lagi obornya, sebagai wakil komanden Gilim Kun, ternyata dia memang punya bakat jadi pimpinan. Di sebelah kanan, Kengpoh juga berbisik, mana orangku, begitu dia bersuara, Amgi segera memberondong ke arahnya untung Kengpoh sembunyi di belakang sekan. Sekan pandai mendengar suara memberdakan senjata, kering beruntun tiga kali dia jentik jatuh tiga potong toh kuting. Magun putar cambuknya rapat, maka terdengar suara. Gemerisik, segenggam B.W.O.A. ciam telah dipukulnya rontok berhamburan di tanah. Magun tertawa pungah, jengeknya, melukai orang dengan Amgi terhitung orang gagah macam apa. Hektometer, memangnya kau mampu berbuat apa terhadapku, belum habis dia bicara, mendadak terasa sejalur angin melesat tiba, sebatang Amgi mendadak sudah berada di depan mukanya, cambuknya ternyata tidak mampu merintangi, lekas Magun gunakan hang tiam tau. Yang menyerang tiba ini sebatang Kong Piau, jidatnya keserempet sehingga darah mengalir deras. Saking terkejut Magun berteriak, syukur dia sempat berkelit, kalau tidak Kong Piau itu pasti sudah menancap di mukanya. Ternyata penimpu Amgi memang seorang ahli, sebatang Kong Piau yang berat bobotnya dia campur dalam B.W.O.A. ciam, ternyata tidak mengeluarkan banyak suara, seperti timpukan B.W.O.A. ciam saja. Setelah Kong Piau tiba pada jarak dekat baru Magun menyadari jiwanya terancam. Melihat wakil komanden Gilim Kun pun cedera, sudah tentu anak buah keng poh takut bila dirinya menjadi sasaran Amgi. Maka tiada seorang pun yang berani bersuara. Sudah tentu tiada seorang pun yang berani menyulut api menyalakan obor. Di tengah keributan itulah, diam-diamen Y.W.O.A. sudah menyelinap pergi, tapi dia tidak rela tinggal pergi begitu saja. Apalagi dia sudah tahu letak dan seluk-beluk Hiong Engke. Ketegangan masih meliputi orang-orang yang diteror oleh sambitan Amgi, mumpung ada kesempatan kenapa tidak sekarang dia pergi menolong orang, demikian batinnya. Sesuai petunjuk yang digambarkan Sona dia bergerak ke arah timur, di mana letak Hiong Engke. Tapi bergerak di tempat gelap, betapapun cukup memakan waktu, apakah dia bisa mencapai Hiong Engke sebelum anak buah keng poh memburu tiba sukar diramalkan. Tak lama kemudian, tampak obor sudah mulai menyala di bagian sana, agaknya anak buah keng poh yang tersebar di tempat lain sudah memburu datang. Satu hal membuat Ten Yeohoa kaget dan girang adalah kecuali barisan obor yang bergerak di bagian selatan itu, di arah yang berlawanan dengan letak Hiong Engke. Ternyata berkobar si jago merah yang menyala semakin besar, asap hitam bergulung-gulung menjulang ke angkasa, jelas seseorang telah melepas api, entah rumah apa yang dibakar. Sayup-sayup didengarnya seseorang berteriak, Wah, celaka, tolong, istal kuda terbakar. Kuda adalah salah satu yang digemari keng poh, koleksi kudanya tidak terhitung banyaknya. Istal yang terbakar justru tempat di mana dia memelihara kuda-kuda pilihannya yang tidak ternilai harganya. Mendengar istal terbakar, karuan gugupnya bukan kepalang, bentaknya berjingkrak, Kalian masih mi lenggong saja? Ha, ayo, lekas padamkan api, di bawah kerumunan anak buahnya yang berkepandaian tinggi, obor sudah menyala terang-benderang pula, maka tak perlu dia takut diserang amgi. Hiong Engkek penuh dipasangi alat rahasia, orang luar takkan mudah masuk ke sana, maka dia tidak perlu khawatir keadaan di Hiong Engkek, lebih penting memadamkan api yang menjilat istal kudanya. Kalau Kang Poh memperhatikan kudanya, sebaliknya Magun memperhatikan putri Kim Tio Kliu, sambil mengerutkan alis dia berbisik, Kang Sian Seng, Hiong Engkek juga harus dijaga. Sambil berjalan Kang Poh berkata, tak usah khawatir, orang luar pasti takkan bisa masuk ke sana. Aku tahu, tapi musuh yang datang malam ini bukan lawan sembarangan, apa salahnya berlaku hati-hati. Bukan soal kebetulan kita berhasil membekuk putri Kim Tio Kliu, jikalau dia tertolong orang, kelakau akan terancam oleh bapaknya Set Chong Kean dan He Tai Jin tentu akan marah-marah kepada kita. Bahwa Kim Tio Kliu diam-diam membantu pihak Grilia menentang kerajaan, sejak lama sudah diketahui oleh Set Chong Kean dan He Jong Ling, tapi karena kungfunya terlalu menakutkan, jago-jago kosan yang diutus menangkapnya tiada yang pernah kembali, kalau mengerahkan pasukan besar, terlalu membesarkan persoalan, apalagi sebelum bertindak bila berita sudah tersiar hasilnya tentu. Nihil. Maka pihak kerajaan tidak berani bertindak gegabah. Tanpa sengaja anak buah Kang Poh dapat menawan putri Kim Tio Kliu. Kebetulan Magum dan Jiujan berada di tempatnya, sudah tentu girangnya bukan main, tapi mereka harus menyelesaikan urusan dinas kelasa, khawatir di tengah jalan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan mereka tidak berani mengurus Kim Biki. Maka dia mengusulkan kepada Kang Poh supaya Kim Biki dikurung saja di Hengeng Kek, bila urusan dinas mereka di Lasabres, dengan pasukan besar akan mengawal Kim Biki di dalam kereta pesakitan ke Kota Raja dengan menyandara Kim Biki akan lebih mudah menghadapi Kim Tio Kliu. Berhati-hati memang lebih baik. Silakan Seto Tai Su bersama Ma Tai Jin dan Chiu Tai Jin memeriksanya ke sana. Sekan berkepandaian lebih tinggi, dia merasa di bawah pengawalannya akan lebih aman, maka hanya Seto Seorang yang diutus ke sana. Kang Poh kira orang luar takkan mudah masuk ke daerah Hiongeng Kek, di luar tahunya, saat itu N.I.O.H.A. sudah naik ke atas Hiongeng Kek. Letak istal yang terbakar itu di sebelah utara taman, luasnya ada beberapa hektare, sedang Hiongeng Kek terletak di bagian tenggara, arahnya terbalik, jaraknya pun jauh. Tapi cahaya api kebakaran di kejauhan, ternyata sedikit membantu N.I.O.H.A. sehingga dia lebih jelas menentukan arah. Sesuai gambar yang pernah dilihatnya, akhirnya dia menemukan gunungan yang kedua itu. Hiongeng Kek terapit oleh kedua gunungan ini, kedua sayap bangunannya malah bergantung di atas dinding karang, jadi letak bangunan loteng itu bergantung di udara. Tapi mulut yang terletak di celah-celah apitan batu gunung itu seketika membuat N.I.O.H.A. berdiri melenggong. Di belakang mulut masuk ini dia menemukan sebuah galian tanah yang dalam, sebuah batu bundar sebesar meja menggeletak di dalam lubang, di pinggir galian tertumpuk pasir yang masih bergerak turun. Kelihatannya batu besar itu baru saja terjatuh ke dalam galian ini. N.I.O.H.A. menduga galian ini pasti merupakan salah satu jebakan, maka dia menduga pasti seseorang sudah mendahului tiba di sini dan menyentuh alat rahasianya. Walau dia menduga ada seorang kosan membantu, namun hanya dugaan belaka. Apa betul seseorang telah mendahului dirinya namun belum diketahui dia lawan atau kawan? Maka dia hanya mengharap tapi juga mempersiapkan diri menghadapi keadaan paling buruk. Begitu memasuki daerah kosong yang terapit oleh kedua gunungan, cahaya api di kejauhan sudah terhalang oleh gunungan, sehingga keadaan sekitarnya gelap gulita N.I.O.H.A. kertak gigi, mengembangkan ginkang dia merambat naik ke atas gunungan, mendadak dia melejit melambung, tangannya meraih lantas terus melompat masuk ke dalam hengengke. Begitu dia berdiri di atas lantai, baru dia menemukan sebuah lubang di lantai loteng beberapa kaki di sebelah kakinya. Diam di Amen I.I.O.H.A. bersyukur dalam hati. Terpikir olehnya bahwa jebakan ini semula pasti tertutup, perangkap tak mungkin dibiarkan terbuka sehingga musuh yang datang menemukan rahasianya. Dengan perlahan dia terus maju ke dalam, anehnya hiong engkek yang penuh dipasangi jebakan dan alat rahasia ternyata dalam keadaan tenang dan sunyi. Tapi N.I.O.H.A. tetap berlaku hati-hati, setelah melewati serambi, ternyata dia tidak mengalami hambatan atau bahaya. Akhirnya dia, tiba di depan sebuah pintu, terasa kakinya menginjak sesuatu, waktu dia membungkuk dan mengambil, ternyata sebatang panah pendek, masih banyak lagi senjata rahasia berbagai jenis berserakan di atas lantai, dipunguti pun akan menghabiskan banyak waktu. Makin terkejut dan heran N.I.O.H.A. dibuatnya, namun dia menambahkan hati, pintu didorongnya, ternyata keadaan tetap tenang tiada alat rahasia bergerak. Apakah Kim Biki masih dikurung di dalam kamar ini? N.I.O.H.A. tidak tahu apakah kamar ini untuk menyekap orang, entah dijaga tidak. Khawatir ada penjaga, dia tidak berani memanggil Kim Biki. Tapi sebelum mendorong pintu, dia menempelkan telinga di dinding. Mendengarkan keadaan di dalam. Tiada suara apapun, kelihatannya tiada penghuninya. Sebetulnya N.I.O.H.A. sudah ingin mundur saja, tidak memeriksa di dalam. Tapi mengingat setian banyak senjata rahasia yang berserahkan pasti ada sesuatu yang patut dicurigai, karena ini tangannya segera mendorong daun pintu. Walau tidak menghadapi rintangan alat rahasia namun sikap N.I.O.H.A. tetap hati-hati, pedang pusaka dia genggam untuk menjaga segala kemungkinan, di tempat gelap dia perlahan maju. Titik. Tering dua kali ujung pedangnya menyentuh benda keras yang mengeluarkan suara nyaring. Dari sentuhan itu terasa oleh N.I.O.H.A. pedangnya menyentuh rantai besi. Kenapa di lantai ada rantai? Apakah rantai yang semula membelenggu kimbiki? Apakah kimbiki sudah ditolong orang? Atau disekap di kamar lain? Berbagai pertanyaan bergejolak dalam hatinya di saat N.I.O.H.A. bertanya-tanya dalam hati itulah mendadak terasa sambaran angin senjata tajam yang menyerang tiba, dari tempat gelap sebilah golok baja mendadak membacok kepalanya. Untung pedang N.I.O.H.A. sudah terpegang di tangan, reaksinya pun cepat. Sambil membuang badan ke pinggir, pedangnya bergerak dengan jurus T.I.O.H.A. dari bawah menepis miring ke atas memunahkan jurus lawan. Penyerang itu bersuara heran, agaknya kaget dan heran menyaksikan reaksi N.I.O.H.A. yang lihai ini. Tapi serangannya tidak menjadi kendor, sebelum pedang pusaka N.I.O.H.A. membentur golok baja, tajam goloknya mendadak di pelintir ke atas naik dari kiri turun dari kanan, bergerak belakangan namun mengincar sasaran lebih dulu, sekaligus dia melancarkan 36 jurus bacokan golok. Permainan golok orang ini ternyata jauh lebih cepat dari permainan pedang N.I.O.H.A. N.I.O.H.A. kembangkan bubeng kiam hoat yang berhasil disklaminya sendiri, di tempat gelap dia hanya mendengar suara membedakan arah, tanpa bersuara dialayani rangsakan permainan golok kilat yang lihai. Selama mengembara belum pernah N.I.O.H.A. menghadapi lawan yang mampu melancarkan serangan golok kilat selihai dan secepat ini. Agaknya orang itu juga belum pernah mendapat lawan yang tangguh dan berilmu pedang begitu menakjubkan. Kedua pihak sama-sama kaget dan heran, namun siapapun tidak berani bicara supaya tidak memecah perhatian. Hanya sekejap kedua orang ini sudah saling labrak timak pulih tujuh jurus, pedang dan golok hanya sekali saling bentur. N.I.O.H.A. rasakan telapak tangannya tergetar perih namun golok orang itu gumpil sedikit walau hanya sekejap senjata bentrok sekali saja namun dalam serang menyerang sekejap itu kedua pihak sudah melancarkan serangan yang lihai dan mematikan, berarti kedua pihak pernah menghadapi saat-saat genting dan berbahaya. Siapa sedikit linek kemungkinan kepala bisa terpenggal di atas loteng itu atau badan tertusuk oleh senjata lawan. N.I.O.H.A. lebih hunggul karena permainan pedangnya yang banyak variasi tapi golok lawan ternyata masih lebih cepat daripada permainan pedangnya iwekangnya juga setingkat lebih tinggi. Di tengah pertarungan sengit itu mendadak pedang N.I.O.H.A. menyerang titik kelemahan lawan lawan harus menyelamatkan diri tak taunya lawan menggerakkan goloknya alaksana angin betapa cepat serangan goloknya sungguh sukar dibayangkan. Walau N.I.O.H.A. menyerang titik kelemahan lawan namun gerak golok lawan ternyata lebih cepat lagi sudah membacok tiba. Untung reaksi N.I.O.H.A. amat cekatan begitu merasa angin menyambar kontan dia menjatuhkan diri rebah di lantai dengan jurus K.H.W.L. Yautian dia bikin arah golok lawan serong ke pinggir terus menggelinding pergi. Dalam kamar itu gelap gulita lima jari tangan sendiri pun tidak kelihatan. N.I.O.H.A. semunyi di belakang sebuah saka besar napas pun ditahan-tahan. Orang itu juga takut disergap N.I.O.H.A. maka dia pun tidak berani bersuara. Keduanya menahan napas saling tunggu serta memperhatikan gerak-gerik lawan. Hanya sebentar mereka saling tunggu mendadak di bawah loteng seseorang berteriak Loh, celaka, alat-alat rahasia di Hiong Engkek agaknya telah dirusak orang. N.I.O.H.A. tahu itu suara seto. Magon lantas berkata apakah Hiong Engkek tidak dijaga? Selaka kalau Putri Kim Tio Kliu ditolong orang. Hayo lekas periksa ke atas. Percakapan mereka di atas loteng walau perlahan tapi N.I.O.H.A. dan orang itu memiliki luakang tinggi, maka pendengaran mereka lebih tajam. Sekarang baru mereka tahu bahwa lawan berkelahinya barusan bukan komplotan Kengpo. Kebetulan Magon sedang ayun tangan menimpuk sebatang panah berapi hendak minta bantuan orang banyak, mendadak dilihatnya sesosok bayangan melejit tinggi di udara laksana burung ngelang, panah api sambitannya baru saja meluncur sudah ditabas jatuh ke tanah pula. Menyusul N.I.O.H.A. pun sudah melompat ke bawah, kebetulan turun tak jauh dari tempat seto, kontan seto mementak. Kurcaci, kiranya kau bocah keparat ini, kasa merah terayun terus menyabat ke atas kepala N.I.O.H.A. N.I.O.H.A. tidak banyak suara, pedang segera bergerak dengan jurus M.Cohan Hoat Lun, dalam waktu yang sama menusuk tiga sasaran berbahaya di tubuh seto terbagi atas, tengah dan bawah. Jurus pedang ini teramat lihai, namun di bawah kebutan kasa seto, entah kenapa N.I.O.H.A. seperti kehabisan tenaga, hasrat besar tenaga kurang, walau pedang tidak sampai terampas, namun putaran sinar pedangnya tertekan turun oleh lawan. Bahwa N.I.O.H.A. hanya datang dengan seorang teman saja, lega hati Magun dan Ciu Jan. Magun memperingatkan, jaga senjata rahasianya, pecut panjang di tangannya diputar kencang sehingga sekujur badannya seperti terlindung rapat, dia mencegat maju lebih dulu. Laki-laki yang memukul jatuh panah berapi itu melengak sekilas, bentaknya, membunuh kawanan keroco seperti kalian kenapa. Harus pakai yang gi, sebelum habis bicara, orangnya sudah menubruk tiba, goloknya bekerja laksana kilat, punggung golok menindih ujung pecut, begitu tangan membalik golok meluncur naik menepis jalan cambuk memapas jari-jari tangannya. Tidak pernah Magun saksikan permainan golok selihai dan seganas ini, dalam kagetnya lekas dia membuang tubuh ke belakang seraya putar cambuk di atas kepalanya, keras ujung cambuknya tertabas kutung oleh golok kilat lawan. Beruntung dia menjatuhkan badan terus menggelinding jauh baru batok kepalanya tidak terpenggal. Ciujan baru memburu tiba, melihat keadaan rekannya, kagetnya bukan kepalang. Belum sempat dia menghentikan langkah, laki-laki itu sudah memapak maju, goloknya membelah batok kepalanya. Kepandaian Ciujan masih di bawah Magun, senjatanya juga golok tebal, sebisanya dia angkat ke golok menangkis, terang goloknya mencelat terbang. Golok laki-laki itu masih membacok turun memenggal sebelah lengah kiri Ciujan, kontan dia jatuh pingsan. Laki-laki itu lantas membentak, adik cilik, biar aku belajar kenal betapa lihai kepandaian Mi Ciong dari lama bangsat ini. Baru saja Niohoa mundur, laki-laki itu sudah menyerbu tiba dengan deru goloknya yang membacok tiga kali. Seto menggulung dan menekan kasanya, mendadak terasa gerakan tangannya menjadi enteng, ternyata kasabesarnya itu sudah tertabas menjadi enam lembar, potongannya beterbangan di udara, di tangannya tinggal secuil kecil saja. Laki-laki itu bergelak tertawa, katanya, nah kain itu buat kau menutup rasa malumu. Lekas enyah dari sini. Sudah tentu Seto tak berani banyak omong lagi, segera dia angkat kaki dari tempat itu. Laki-laki itu juga tidak mengejar, segera dia rayah lengan Niohoa terus ditarinya berlari secepat angin. Mereka melompati tembok terus memanjat gunung di belakang rumah. Dari tempat tinggi mereka masih melihat kobaran api masih belum padam suara kuda dan keributan orang-orang yang menolong kebakaran masih terdengar nyata. Adik cilik, masih ada temanmu yang ketinggalan di sana tanya laki-laki itu. Aku datang seorang diri, sahuten Niohoa. Orang itu heran, katanya, lalu siapa yang melepas api memangnya aku juga ingin tanya, apa bukan kau? Aku datang sendirian. Begitu tiba langsung menuju ke Hengengke. Terima kasih akan pertolonganmu tadi, kata Niohoa. Orang itu heran, katanya, kapan aku pernah menolong kau jadi yang menimpuk pada Mobor, membunuh Ting Tiaweteng itu? Bukan kau. Selama hidup aku tak pernah menggunakan Amgi. Coba kau tuturkan pengalamanmu. Setelah mendengar cerita Niohoa, orang itu berkata, orang yang memiliki kepandayan menggunakan Amgi Selihai itu tidak banyak dalam dunia ini, ku duga pasti perbuatan Janjiu Kuan Im. Siapa itu Janjiu Kuan Im? Tanya Niohoa. Kau tahu kau Anteng Tai Hiap Utikeng pernah ku dengar. Janjiu Kuan Im Kisenin adalah istri Utikeng. Entah kenapa dia berada di tempat ini? Hektometer, ya, mungkin dia belum tahu kalau suaminya sudah pergi ke Sinkiang, maka dia ingin mencariku. Sejak menghadapi permainan golok orang tadi Niohoa sudah curiga, setelah bercakap-cakap sekian lama Niohoa lebih jelas lagi tentang asal-usul orang ini. Maka jantungnya berdebar-debar, namun dia bersikap wajar, tanyanya, jadi alat rahasia di Hengengkel kau yang merusaknya? Juga bukan. Mungkin seorang temanku, tapi juga belum pasti, Niohoa menatapnya lekat, tanyanya, kau, siapa kau? Laki-laki itu tertawa, katanya, ku terangkan kepadamu tidak menjadi soal. Aku ini buronan pemerintah kerajaan, aku dicap kepala rambok bagi yang berwenang. Aku Sibeng bernama Goan Chow. Padahal Niohoa sudah menduga orang ini adalah Beng Goan Chow, tapi setelah mendengar orang menyebut namanya, tak urung jantungnya berdegup tambah cepat, wajahnya seketika pucat. Beng Goan Chow kaget, tanyanya, Adik Cilik, kenapa kau? Niohoa tenangkan hati, katanya dengan tawa paksa, tidak apa-apa. Ternyata kau ini Bengtai Hiap, maaf aku berlaku kurang hormat. Adik Cilik ilmu pedangmu amat bagus. Gurumu pasti seorang kosan pada zaman ini, entah siapa dia, siapa namamu. Niohoa tertawa getir, katanya, murid tidak becus seperti aku ini, tak ingin memikir jatuh nama perguruan, lebih baik tak usah ku sebut nama beliau. Aku sendiri seorang keroco, buat apa Bengtai Hiap harus tahu siapa aku ini. Lote, kenapa kau merendahkan diri? Mungkin gurumu berpesan supaya kau tidak menyebut namanya kepada orang luar supaya jejaknya tidak diketahui orang? Hati Niohoa kalut dan gundah, sehingga dia tidak perhatikan ucapan Beng Goan Chow namun matanya menatap mendolong, rona mukanya berganti-ganti dari pucat menjadi merah lalu berubah menghijau. Karuan Beng Goan Chow kaget, katanya, saudara cilik, kenapa kau? Mungkin terlalu capek, istirahat sebentar? Niohoa lantas duduk bersimpuh. Beng Goan Chow maju ke sana, telapak tangan diulur menekan punggungnya. Apa yang kau lakukan bentak Niohoa mendadak? Meski merasa kurang senang, namun Beng Goan Chow menjelaskan, bantu kau memulihkan tenaga. Kau minggir, aku tidak mau terima bantuanmu, tukas Niohoa ketus. Karuan Beng Goan Chow menyengir kuda, terpaksa dia menyingkir ke samping. Menyaksikan sambil memeluk dada. Tak lama kemudian tampak wap putih mengepul dari kepala Niohoa, wajahnya yang pucat makin segar bersemu merah. Sebagai ahli silat selintas pandang Beng Goan Chow lantas, tahu yang diakinkan Niohoa adalah Luekang Aliran Mumi. Diam-diam dia memuji dalam hati, di samping ilmu pedangnya lihai dan tinggi, Hwekang ternyata juga cukup tangguh meski latihannya belum sempurna. Hoa Jai Murid Toan Syuyusi dan Tan Kha Useng, entah sudah tamat belum pelajarannya, usianya mungkin sebaya dengan pemuda ini. Semoga anakku itu pun memiliki kepandayan setaraf bocah ini, demikian batin Beng Goan Chow. Mimpi pun tidak terpikir olehnya bahwa pemuda di depannya ini memang putranya. Tengah Beng Goan Chow melamun, Niohoa sudah selesai semadi lalu melompat berdiri, katanya, Beng Goan Chow, orang memuji golok kilatmu tiada bandingan di kolong langit, aku ingin mohon pengajaran ilmu golokmu. Niohoa memanggil langsung namanya, mengajaknya berdua lagi, karuan Beng Goan Chow melenggong. Semula di akhirat pemuda ini mabuk, namun setelah melihat sikapnya yang gagah dan garang, segar bugar lagi, jelas bukan lagi NG Elantur. Karuan hatinya kurang senang, katanya dingin, teman-teman kangow terlalu mengagulkan diriku, aku sendiri tidak berani terima. Adik Cilik, ilmu pedangmu teramat lihai, aku mengaku kalah saja. Niohoa mendengus, jengeknya, jangan bicara melawan Nurani sendiri. Di dalam Hiong Engk, aku sudah kau kalahkan sejurus. Apa betul kau rela mengalah kepadaku? Beng Goan Chow agak berang, katanya, nah kita kan sudah bertanding, kenapa harus diulang lagi? Pertarungan di Hiong Engk, belum selesai aku akan. Melanjutkan sampai ada ketentuan kalah dan menang. Dongkol tapi juga geli menghadapi kebandelan pemuda ini, Beng Goan Chow berkata, anak muda, jangan diburu keinginan saja. Jadi lantaran kalah sejurus, maka kau ingin menuntut balas begitu? Hektometer, bukan sengaja aku ingin tepuk dada, tokoh-tokoh lihai kenamaan di kolong langit ini, entah betapa banyak yang pernah kalah oleh goloku, mereka paling riampu melawan 8-10 jurus, kau sebaliknya dapat bertahan hingga setanding dengan aku. Aku mengaku kalah lantaran usiamu lebih muda, kau pantas menjadi angkatan muda. Jikalau kau memaksa berdual dengan akibatnya akan terjadi dua kemungkinan. Dua kemungkinan bagaimana? Tanyaan Yeohoa. Kau ingin menundukan aku supaya mendapat nama, bukan? Maka untuk kemungkinan pertama ini adalah aku mengalah sejurus supaya kau tercapai keinginanmu. Tapi aku tidak senang terhadap pemuda yang terlalu gila hormat dan sombong untuk merebut nama, oleh karena itu aku tidak akan memberi kelonggaran. Memangnya aku tidak ingin kau memberi kelonggaran dan kau pun jangan memberi kelonggaran kepadaku, jengek Nyeohoa tawar, Benggo Ancao melengat, tanyanya, apa maksudmu? Tiada maksud apa-apa. Cukup asal kau tabu, aku pun takkan mengalah kepadamu. Pedang golok tidak bermata, bila kau mengalah sejurus kepadaku, kemungkinan jiwamu bakal melayang. Bila sampai hal itu terjadi, menyesal pun sudah terlambat, jangan kasalahkan aku. Meski pemuda ini terlalu jumawa dan kasar, namun Benggo Ancao merasa senang akan sikapnya yang belak-belakan, katanya setelah tergelak-gelak, senjata memang tidak bermata baiklah, biar ku jelaskan kemungkinan kedua. Dia tetap Nyeohoa sesaat lalu menggelengkan kepala. Bagaimana kemungkinan kedua? Kenapa tidak lekas kau jelaskan? Kemungkinan kedua ialah, kau ingin ternama akibatnya justru sebaliknya, jiwa sendiri menjadi korban. Nyeohoa mengigit bibir lalu katanya kalau bukan kau mampus, pasti aku yang mati. Akibat ini sudah ku duga sebelumnya dan itu pula keinginanku. Tak usah kau memperingatkan. Benggo Ancao kaget, umbul rasa curiganya, katanya, jadi hakikatnya kau bukan ingin bertanding, tapi ingin adu jiwa dengan aku? Betul, kalau aku bukan tandinganmu, biar aku mati di bawah golokmu. Aku tak punya permusuhan dan dendam sakit hati dengan kau, kenapa harus berduel? Apa sebabnya? Tanya Benggo Ancao. Ruat pikiran Nyeohoa mendadak di akar tak gigi serta berseru lantang, apakah harus bermusuhan? Aku ingin membunuhmu karena kau ini sampah persilatan. Benggo Ancao berdiri terbeliak, selama hidupnya baru pertama kali ini dia dimaki orang sebagai sampah persilatan. Berdasarkan apa kau menuduh aku sampah persilatan tak urung berkobar amarah Benggo Ancao? Kau tahu sendiri, jengek Nyeohoa. Benggo Ancao berdiri kebingungan. Hanya cakar alap-alap yang menjadi antek kerajaan saja yang berani memaki aku sampah persilatan. Tapi kenapa dia berusaha menolong Putri Kim Tio Kliw itu demikian batinnya betapapun cerdik dan luas pengalamannya sesaat dia kebingungan dan tidak habis mengerti. Jangan mengulur waktu. Hayolah mulai bentak Nyeohoa lote, seru Benggo Ancao berdiri. Tawa, kau yang ingin membunuhku, bukan aku yang ingin membunuhmu, kenapa aku harus mengalah? Nyeohoa kertak gigi, bentaknya, awas. Begitu bergebrak segera dialancarkan serangan pedang yang mengajak lawan gugur bersama. Pedangnya menggulung naik ke atas menggaris dada Benggo Ancao. Benggo Ancao menatap gerak ujung pedangnya, mendadak dan menghardik, ilmu pedang keji belum habis dia bicara, goloknya yang bergerak belakangan sudah tiba lebih dulu, membacok tulang bunda kanan Nyeohoa. Serangan ini akan memaksa Nyeohoa menyelamatkan diri lebih dulu. Walau sudah bertekad gugur bersama musuh, tapi bagi insan persilatan yang memiliki kepandaian tinggi, secara refleks tidak akan mempertahankan diri bila jiwanya terancam bahaya. Tanpa merasa dia mengubah gerakan, badan berbalik langkah berputar, pedangnya menukik dari atas ke bawah menabas lutut Benggo Ancao. Dalam geberakan ini serangan berbahaya kedua pihak secara langsung telah dipunahkan oleh serangan balasan lawan, namun pedang dan golok mereka tidak beradu. Padahal betapa berbahaya detik-detik yang berlalu itu. Benggo Ancao yang sudah kenyang bertempur pun mau tidak mau merasa kaget. Kaki Nyeohoa melangkah secara lincah, dalam melancarkan serangan, setiap jurus pedangnya selalu mengincar hiato mematikan di tubuh lawan. Benggo Ancao sebaliknya, karena bimbang dan tidak tahu maksud tujuan Nyeohoa, tak sempat dia bertanya lagi. Nyeohoa menyerang dengan serangan pedang segencar itu tujuannya bukan ingin membunuh Benggo Ancao. Dia dipaksa dan tidak bisa tidak harus bekerja sekuat tenaga. Maklum golokilat Benggo Ancao lebih cepat dari gerak pedangnya, luwakangnya lebih tinggi juga. Nyeohoa juga tahu diri, dia tahu dirinya takkan mampu membunuh Benggo Ancao, apa boleh buat, terpaksa dia berjuang untuk gugur bersama. Benggo Ancao memang tidak malu disebut sebagai jago golok nomor satu di dunia. Betapapun keji permainan pedang Nyeohoa, gerakan pedangnya selalu diungguli oleh kecepatan gerak goloknya. Bicara soal jurus, serangan ilmu pedang Nyeohoa memang lebih bagus, ada beberapa jurus serangan pedang Nyeohoa terpaksa harus dilawan dengan seluruh kemahiran ilmu golok di Benggo Ancao baru dapat dipatahkan. Beruntung pengalaman tempur Nyeohoa jauh ketinggalan dibanding Benggo Ancao, kalau tidak jelas sukar dia mengatasinya. Tanpa terasa pertempuran sudah mencapai seratus jurus, rasa lepih sudah melanda perasaan Benggo Ancao, namun dia kertak gigi. Mendadak dan menggertak, sekaligus melancarkan 36 jurus bacokan. Dalam rangsakan golok kilatnya ini mana Nyeohoa mampu balas menyerang? Dalam sibuknya dia pun tidak hiraukan lagi gerak pedangnya menggunakan jurus apa, secara refleak pedangnya melintang terus menggaris, terdengar benturan secara beruntun amat nyaring, Nyeohoa mundur enam langkah baru berdiri tegak, pergelangan tangannya kesakitan. Golok di Benggo Ancao ternyata tidak kurang suatu apa namun pedang Nyeohoa tidak mampu dibenturnya jatuh. Bu Bengkiam Hoaat yang diakinkan Nyeohoa memang sakti manderagunaji kalau lawannya jago biasa, maka ilmu pedangnya takkan bisa memperlihatkan keistimewaannya tapi makin tangguh lawan yang dihadapi, permainan pedangnya semakin hebat dan menakjubkan. Kadangkala cukup sekali ayun, tangan saja ternyata sudah berhasil menangkis golok kilat Benggo Ancao, padahal gerakan ini pun secara reflek mengikuti serangan golok lawan, di dalamnya mengandung inti sari termurni dari ilmu pedang tingkat tinggi, hal ini tidak disadarinya sama sekali. Bagi pandangan Benggo Ancao, jurus yang digunakan Nyeohoa barusan seperti tiap Juihu Cheng dari Xiong Sanpei, namun juga mirip Kokek Som Som dari Cheng Sengpei, ada beberapa bagian mirip Tatmobian Pia dari Xiong Limpei, secara telak dan bagus sekali menutup seluruh titik kelemahan yang ingin diserbu oleh Benggo Ancao, sehingga lawan tak tahu atau kehabisan akal untuk melontarkan serangannya. Tujuan Benggo Ancao hanya ingin memukul jatuh pedangnya, kalau terpaksa biarlah dia terluka sedikit, tapi tak pernah timbul keinginannya hendak membunuhnya karena pertahanan lawan sekokoh itu, maka terpaksa Benggo Ancao memperlambat permainan goloknya. Meski tidak berhasil memukul jatuh pedang lawan, sebetulnya Benggo Ancao di pihak yang unggul. Bertempur dengan kera demikian, tak perlu khawatir beradu senjata, dia dapat menguras tenaga lawan. Padahal iwekang Benggo Ancao entah berapa banyak lebih unggul dari Nyeohoa, akhirnya juga pasti berhasil memukul jatuh senjatanya. Setelah mantap dengan strategi ini, Benggo Ancao membentak, anak muda aku tidak ingin melukai kau, lekas lempar pedang dan mengaku kalah. Matip pun tidak takut, kenapa khawatir terluka hardik Nyeohoa kalau mampu boleh kau bunuh aku, aku akan bertempur sampai titik darah terakhir. Benggo Ancao geleng kepala pura-pura marah, mendadak dan membentak, anak bagus, nah terimalah kematianmu sinar golok berkelebat, kali ini dan menyerang lebih cepat lagi. Sekaligus dia membacok 49 jurus, Nyeohoa mundur tujuh langkah, telapak tangannya kesakitan, pedang hampir tak kuat dipegangnya lagi. Tapi dia tetap bandel, begitu 49 jurus serangan golok Benggo Ancao berakhir, pedangnya terayun balas merangsat. Maka terdengar benturan nyaring secara beruntun lagi. Benggo Ancao kembangkan golok kilat pula. Pedang Nyeohoa tak mampu balas menyerang, terpaksa dia bertahan saja. Kali ini secara berantai Benggo Ancao menyerang lebih banyak lagi, 64 jurus. Waktu Nyeohoa mundur lima langkah, dia baru menangkis 25 bacokan, maka dia tahu kali ini dirinya jelas takkan kuat melawan lagi, mendadak di akar tak gigi, pedang pusaka diputarnya membundar terus balas membacok, pedang digunakan sebagai golok, kali ini dia melancarkan jurus ilmu golok dari keluarga Beng. Meski lagi bertarung sengit, namun panca indra Benggo Ancao masih bekerja secara tajam. Di saat Nyeohoa mengubah permainan. Itulah, tiba-tiba didengarnya dari arah hutan dalam ada langkah kaki orang mendatangi. Benggo Ancao lantas membentak, siapa di akhirah komplotan Nyeohoa yang datang. Sejak mula dia mengatasi permainan Nyeohoa dengan titik golok cepatnya, walau permainan pedang Nyeohoa amat menakjubkan, namun dia sekokoh gunung yang tak tergoyahkan, maka saat dia tidak bersiaga Nyeohoa mampu balas menyerang, mana dia lebih menaruh perhatiannya kepada orang yang mendatangi. Sungguh mimpi pun tak pernah terpikir olehnya bahwa pemuda ini mendadak juga bisa melancarkan ilmu golok keluarga Beng, apalagi dari permainan pedang mendadak berubah serangan tipu golok, maka lebih tidak terduga. Bu Beng Kiamhoat merupakan dasar kepandayan Nyeohoa, sekarang dia ubah permainan pedang menjadi gerakan golok, apalagi dia sudah menyelami inti ajaran golok keluarga Beng itu, meski masih belum melebih Benggo Ancao. Kalau pedang mengutamakan lincah dan enteng, golok justru mengutamakan cepat, deras dan ganas. Dengan pedang sebagai golok, kecepatannya memang hampir menyamai Benggo Ancao namun kekuatannya terpaut terlalu jauh. Jikalau hal ini terjadi pada orang lain yang tiada sangkut pautnya, Nyeohoa melancarkan kepandayan istimewa lawannya, jelas jiwa sendiri akan dikorbankan secara percuma. Untuk mematahkan golok kilat Nyeohoa, Benggo Ancao cukup bergerak tiga jurus dua gerakan. Tapi di saat perhatian sedikit terpencar itulah, mendadak Benggo Ancao melihat lawan melancarkan ilmu golok yang telah diselaminya selama hidup ini, mau tidak mau tergetar hatinya, hatinya menjadi hambar dan kosong, sudah tentu dia jadi lupa dan tak sempat lagi mematahkan serangan itu, malah gerak refleks untuk memela diri pun sudah dilupakan sama sekali. Benggo Ancao berteriak kaget, Kau, siapa kau? Seret pedang Nyeohoa pun sudah membacok tubuhnya. Dari dalam hutan berlari tiga orang. Di saat Nyeohoa lancarkan, bacokan pedangnya itulah ketiga orang ini berteriak hampir bersama. Sebuah suara merdu seorang gadis berteriak, Nyeohoa toako, lekas berhenti, dia ayahmu gadis ini bukan lain adalah Kim Biki, nona yang selalu dirindukan dan berusaha hendak ditolongnya dari Hiongengke. Sebuah suara lagi terdengar gugup dan khawatir, Hoaji, kenapa kau melupakan pesanku, dia ayah kandungmu. Mendengar suara kini Biki, Nyeohoa sudah tertegun. Setiap suara orang kedua ini amat menggetar sanuberinya pula. Orang kedua ini adalah jisuhunya Toan Syuyusi. Selama tiga tahun ini, jejaknya susah dicari, entah guru berbudi ini sudah mati atau masih hidup. Bahwa Nyeohoa menggunakan golokilat melawan Benggo Ancao adalah pesan Toan Syuyusi. Tapi Toan Syuyusi juga berpesan hanya mengalahkan Benggo Ancao, dilarang melukainya. Tapi bacokan pedangnya sekarang telah melukai Benggo Ancao. Seorang laki-laki setengah umur juga berteriak, Bengkai Hiap, dia itu putramu orang ini berlari lebih cepat, namun juga terlambat selangkah. Orang ini adalah maling sakti yang diketemukan Nyeohoa siang tadi, dia bukan lain adalah sahabat karib Benggo Ancao yaitu KWIHW Etio. 12 tahun yang lalu Benggo Ancao pernah titip sepujuk surat kepadanya supaya diserahkan kepada Huncilo, semoga Huncilo mau menyerahkan putra mereka kepadanya. Begitu meliakan Nyeohoa melancarkan Benggo Ancao lantas tahu kalau pemuda ini adalah putranya. Karena itu setelah dia mendengar seman KWIHW Etio, meski jantungnya berdegup kencang, semua pukulan batin yang dialaminya tidak separah Nyeohoa. Maka bacokan Nyeohoa yang mengenai tubuhnya sedikit pun tidak dirasakan sakit. Dia adalah ayahmu tiga patah kata yang keluar dari mulut Toan Siu Si dan Kim Bik Ilaksana Guntur menggelegar di telinga. Nyeohoa tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia yakin gurunya yang berbudi dan kekasihnya pasti tidak akan membohongi dirinya. Sesaat dia meinggong seperti arwah telah lepas dari raganya, pikirannya kosong, rasa dingin menjalar di sekujur badan, pikiran dan darah dalam tubuhnya seperti beku seketika. Mendadak dia merasa pandangan berkunang-kunang, dunia seperti mau terbalik, badannya lemas dan sempoyongan lantas ambruk kace depan. Rasa sakit luar biasa merangsang dadanya, rasa sakit itu lekas sekali sudah berubah lino menjalar ke sekujur badan. Telinganya sempat mendengar jeritan Kim Biki dan Toan Siu Si, namun sekejap lain mendadak apapun tak terdengar lagi. Ternyata waktu N.I.O.H.A. ambruk ke depan kebetulan membentur ujung golok di Benggo Ancao, ujung golok tepat menghunjam ulu hatinya. Perubahan yang terjadi secara mendadak dan di luar dugaan ini berlangsung dalam waktu singkat. Baru saja pedang N.I.O.H.A. membacok di Benggo Ancao dia sendiri pulantas ambruk ke depan. Bahwa ujung goloknya menusuk ulu hati putranya, Benggo Ancao mendadak tersentak kaget dan berteriak, Hah, Ho Aji, lekas dia ulur tangannya memapah N.I.O.H.A. N.I.O.H.A. rebah dalam pelukannya, namun dia sendiri juga sudah dipapah oleh Toan Siu Si dan K.I.H.W. Etiu. Jangan bergerak, jangan bergerak teriak Toan Siu Si. Waktu Kim Biki memburu tiba, dilihatnya sekujur badan Benggo Ancao berlepotan darah, tapi masih bisa bersuara. N.I.O.H.A. malah memejamkan kedua matanya, mukanya pucat lesi. Golok baja yang terpegang di tangan kanan Benggo Ancao masih menghunjam dadanya tidak berani dicabut. Jantung Kim Biki serasa hendak melompat keluar dari rongga dadanya. Saking kaget dia berdiri menjubelek, bertanya pun tidak berani. Lekas Toan Siu Si totok beberapa hiato di tubuh N.I.O.H.A., itulah ilmu totok tunggal keluarganya, dapat mencegah darah mengalir terlalu banyak dari badan N.I.O.H.A. Setelah hiato tertotok baru, perlahan dia mencabut gelok baja itu, dari samping K.I.H.W. Etiu juga sudah mempersiapkan diri, lekas dia taburkan Kim Jong-yuk di permukaan luka-luka N.I.O.H.A. sebagai maling sakti nomor satu, Kim Jong-yuk atau puyir luka-lukanya ini juga nomor satu di dunia ini, obat sakti ini bezut curiannya dari Hong Tong Pei. Untung miring sedikit, tidak mengenai jantung, ucap Toan Siu Si menghela nafas lega, namun mukanya amat perihatin. Dia, dia bagaimana? Masih bisa hidup tanya Kim Biki gemetar. Toan Siu Si menjawab, lukanya teramat parah, untung badannya kekar sehat. Obat Tio Heng amat manjur lagi, jiwanya mungkin bisa diselamatkan. Sedikit lega hati Kim Biki, namun dari nada bicara Toan Siu Si masih agak diragukan apakah N.I.O.H.A. bisa disembuhkan, masih tanda tanya, terserah kepada Yang Maha Kuasa. Kim Biki berdoa demi keselamatannya. Sekian lama Beng Go Ancao masih berdiri terlongong, mendadak dia berteriak seperti kesetanan, lepaskan aku, biar aku periksa keadaan Ho Aji. Lekas KWIHW Etio membujuk, Beng Tai Hiap, lukamu sendiri tidak ringan, jangan terlalu emosi, mari biar ku bubui obat. Beng Go Ancao berteriak, sungguh menyesal kenapa aku dulu berpisah dengan Cilo, sebagai ayah aku tak pernah bertanggung jawab kepada kehidupan anak Ho A. Hari ini aku mendapat pelajaran yang setimpal. Sungguh aku menyesal kenapa bukan Ho Aji saja yang membunuhku, kenapa justru aku yang membunuhnya malah. Beng Tai Hiap, bujuk KWIHW Etio, kau tidak bersalah. Ho Aji tidak mati. Apa benar tidak mati? Biar ku lihat, biar ku periksa, tapi dia sendiri tak mampu lagi bergerak maju memeriksa keadaan N.Y.O.H.O.A. Dalam keadaan gugup, lega dan gelisah, dia meronta dari pegangan KWIHW Etio, tapi mendadak dia jatuh pingsan. To An Siu Si menghela nafas, katanya, salahku kenapa aku datang terlambat Tio Heng, bagaimana keadaan Beng Tai Hiap? KWIHW Etio juga menghela nafas, katanya, lukanya lebih ringan daripada N.Y.O.H.O.K.A., dikhawatirkan batinnya tidak bisa tenteram hingga memengaruhi kesehatannya. Tidak sukar untuk menolongnya tapi aku khawatir dia tidak akan bisa merawat luka-lukanya dengan tenang, dia pasti mengkhawatirkan mati hidup putranya. Itu urusan belakang, sekarang kita tolong mereka dulu. Bahwa mati hidup N.Y.O.H.O.A. masih dikhawatirkan, sudah tentu perasaan Kim Biki tidak karuhan. Entah berapa lamanya, N.Y.O.H.O.A. seperti mayat hidup yang rebah di dalam kuburan. Lamat-lamat mulai pulih kesadarannya, namun keadaan sekeliling masih terasa gelap. Dikala masih setengah sadar, hidungnya mencium bawa wangi, seseorang seperti berada di dekatnya, telapak tangan yang halus basah mengusap mukanya, suaranya lembut, syukurlah, Hoa Koka sudah siuman. Coba buka matamu, lihatlah siapa aku. Menyusul sebuah suara yang sudah dikenalnya berkata serius dan bernada welas asih, Hoa Ji, jangan kau banyak pikiran. Bengtai Hiyap adalah ayahmu. Pelan-pelan N.Y.O.H.O.A. membuka mata, seperti siuman dari impian buruk, hatinya masih diliputi keraguan. Terasa dirinya rebah di atas ranjang, di kamar masih ada dua orang. Yang duduk di sampingnya adalah Kim Biki, duduk di pinggir ranjang adalah Jisuhunya Tuan Siu Si. Tapi dia tidak melihat Bengtai An Chau. Setelah senang, kembali tenggelam perasaan N.Y.O.H.O.A. Pikirannya Rulet, tidak tahu bagaimana duduk perkara, tapi dia yakin impian buruknya ini akan lekas berakhir. Mana Bengtai Hiyap dengan suara bergetar dia bertanya. Hoa Ji, ucap Tok An Siu Si, dia kira N.Y.O.H.O.A. masih bimbang, kau harus percaya kepadaku, selanjutnya kau harus memanggil Bengtai Hiyap ayah. Dan sejak kini kau bukan lagi N.Y.O.H.O.A. tapi Bengtai Hiyap. Hoa Ji, tahukah kau, jiwamu direnggut balik oleh ayahmu. Ayahmu punya sebatang jin som tua pemberian Koan Teng Tai Hiyap uti keng, dia sendiri tidak mau makan, seluruhnya diberikan kepadamu. Mendengar penjelasan Toan Siu Si, kembali perasaan N.Y.O.H.O.A. hambar, kaget dan curiga. Kenapa Bengtai Hoa An Chau mendadak menjadi ayahnya? Memangnya cerita N.Y.O.Bok waktu di Siaw Kim Juwan itu kenyataan? Kalau benar dia pun akan malu menjadi putra Bengtai Hoa An Chau. Demi menolong jiwanya, Bengtai Hoa An Chau rela menyerahkan obat mujarab yang dapat menyembuhkan luka-luka sendiri untuk dirinya. Dari nada perkataan gurunya, apakah Bengtai Hoa An Chau sendiri tidak akan, tak berani N.Y.O.H.O.A. membayangkan. Bengtai Hoa An Chau adalah ayahnya, hal ini tidak perlu diragukan lagi, apakah perbuatan ayah bunda betul atau salah, itu persoalan lain, tapi bila dirinya membunuh ayah kandung sendiri, bagaimana dia hidup di dunia fana ini? Apostrofe. Kim Biki seperti tahu perasaannya, katanya lembut, kau tak usah gelisah, luka-luka ayahmu tidak separah kau, keadaannya tidak perlu dikhawatirkan lagi. Tapi gurumu mengharap dia bisa merawat luka-lukanya dengan perasaan tenteram, maka kalian dipisah di dua kamar. Legalah hati Bengtai Hoa, dia menoleh mengawasi gurunya. Kim Biki memang tidak membohongi dia, tapi ada beberapa bagian yang sengaja tidak diceritakan. Luka-luka Bengtai Hoa An Chau memang lebih ringan, tapi keadaan penyakitnya sekarang justru lebih berat. Dari sorot metu Bengtai Hoa, Tuan Syu Si tahu apa yang ingin ditanyakan pemuda ini, katanya, Hoa Ji, jangan kau bicara. Mumpung ada kesempatan sekarang, akan ku ceritakan kisah ayah bundamu. Sejak kecil mereka adalah anak-anak yang tumbuh bersama hingga menjadi sepasang kekasih. Mereka sudah punya. Rencana tidak lama lagi akan menikah. Sayang sekali keadaan menjadi kacau, peperangan berkecamuk, sehingga mereka harus berpisah dan pernikahan itu pun dengan sendirinya tertunda. Setelah mendengar kisah yang menyedihkan itu baru Bengtai Hoa menyadari duduk perkara sebenarnya. Jadi tidak sesuai yang diceritakan N.I.O. Bok, malah dia yang telah merayu ibunya, sehingga mau menikah dengan dia, dengan alasan kekasihnya sudah meninggal di medan perang. Toan Syusi menghela nafas, katanya, sekarang kau sudah paham bukan? Bukan salah ayahmu, juga bukan salah ibumu. Penjajah bangsa kita lah penyebab dari semua kesengsaraan dan penderitaan ini, bencilah kepada orang yang telah menipu ibumu. Berlinang air mata Bengtai Hoa, tak tertahan pecah tangisnya, rap-rapnya, ibu, sungguh sengsara hidupmu. Aku ini anak yang tidak berbakti, anak yang tidak berguna. Beberapa tahun ini aku pandang bangsat itu sebagai ayah, hampir saja aku membunuh ayah kandung sendiri. Kim Biki menyekair matanya dengan sapu tangan sutra kembang, katanya, yang sudah lalu, biarlah menjadi kenangan, sekarang kalian ayah dan anak sudah berkumpul, sepantasnya dibuat gembira, kenapa menangis malah? Beberapa hari lagi bila ayahmu sudah lebih baik, pergilah kau menemuinya. Sekarang akan ku ceritakan sebuah kisah lain, demikian ujar Toan Syuyusi. Beng Hoa sadar, katanya, iya, Jisuhu, aku ingin tanya hari itu kau terluka parah bersama Sam Suhau, kukira, kukira. Tanda petik. Toan Syuyusi tertawa, katanya, kau kira kami sudah mati semua? Waktu itu aku jatuh pingsan, kejadian selanjurnya tidak tahu lagi. Jisuhu, agaknya setelah bencana itu kau memperoleh rejeki malah. Tapi kenapa setelah aku siuman, kalian tidak kutemukan lagi? Mana Sam Suhu? Beliau tidak apa-apa bukan? Sam Suhumu juga masih segar bugar. Seperti diriku, luka. Lukanya pun sudah sembuh. Tapi dia belum berani sembarangan unjuk diri di depan umum, maka kali ini hanya aku yang kemari. Bagaimana sih sebetulnya kejadian hari itu? Tanya Beng Hoa. Sebelum Toan Syuyusi bicara, seseorang mendorong pintu melangkah masuk, katanya dengan tertawa, syukurlah BCNG Lotch sudah sadar. Hari itu aku merebut kudamu, apakah kau masih salahkan aku? Hehehe, untung aku naik kudamu itu sehingga banyak menghemat tenagaku sehingga keburu kelasa memberi kabar, lalu cepat kembali pula bertemu dengan ayahmu di sini. Orang ini bukan lain maling sakti nomor satu, KWIHW Etio. Tiyoto Asyok, Sapa Kim Biki. Apakah Beng Tai Hiap sudah lebih baik? KWIHW Etio adalah sahabat baik di Beng Goan Chow, selama beberapa hari ini tanpa kenal lelah dia merawat luka-lukanya. Lebih baik dari kemarin, sahut KWIHW Etio, dalam mimpi pun dia mengigau puteranya, tadi juga minta aku memapahnya kemari mau menengok keadaan Beng Lotch, mana berani aku membangunkan dia. Toan Syusi tertawa, katanya, kebetulan Ho Aji tanya kejadian di hutan batu itu, kedatanganmu kebetulan, kau saja yang ceritakan, lalu menambahkan, Ho Aji, Tiyoto Ako inilah yang hari itu menolong aku dan Sam Suhumu. KWIHW Etio berkata, musim semi tahun itu, aku bertemu dengan ayah Beng Lotch di Stokim Juan, lalu aku merangkat ke Choklin untuk menyambangi Sam Suhumu. Maksudku untuk tahu keadaan kalian guru dan murid, bila pulang akan ku ceritakan kepada ayahmu. Waktu dia memasuki Choklin, kebetulan dilihatnya yang kek Beng dan Auyangya saling papah keluar dari Choklin. Aku tidak tahu kalau mereka terluka parah, tahu bukan tandingan mereka, lekas aku menyembunyikan diri wah, sungguh sayang, kalau aku tahu keadaan mereka, tentu tidak sukar. membunuh mereka. Toan Suyusi berkata, untung kau tidak membunuhnya, kenapa tanya KWIHW Etioheran? Kalau kau bunuh mereka, bagaimana bisa menuntut balas dengan kedua tanganku sendiri? Ujar Toan Suyusi tertawa. Ujar Toan Suyusi tertawa. Ujar Toan Suyusi tertawa. Terima kasih.